Jili tidak keberatan dan berkata dengan santai, tanya saja. Pertanyaan pertama adalah saya memperoleh beberapa batu ini. Tahukah Anda apa itu? Apa kegunaannya? Pertanyaan kedua, bisakah Anda memberitahu saya mengapa terjadi perang para dewa? Apa yang terjadi di medan perang menara dewa? Dengan itu, Mo Wu Ji melemparkan batu kisi abadi ke Jili. Karena Yu Min Jiang sangat peduli terhadap batu kisi abadi ini, batu kisi abadi ini pastilah merupakan barang bermutu puncak. Mo Wu Ji tahu bahwa Yu Min Jiang tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya jadi dia terlalu malas untuk bertanya. Sekarang setelah dia bertemu Jili, dia mungkin juga bertanya. Ini adalah kristal kesadaran, saat Jili menerima batu kisi abadi, dia berkata dengan gembira. Mo Wu Ji tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu Jili pasti akan menjelaskan kepadanya. Memang, Jili segera menahan kegembiraannya sambil menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu alasan perang para dewa dan aku tidak tahu pembagian medan perang para dewa. Jadi, aku tidak dapat menjawab pertanyaanmu yang kedua. Ini bukanlah perang dewa yang pertama atau kedua. Konon, perang dewa pernah terjadi pada zaman dahulu. Setiap kali terjadi perang para dewa, banyak sekali ahli yang akan tumbang. Seni tahu milik para ahli ini sangat kuat dan mereka mampu memadatkan hukum langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Lautan kesadaran mereka merupakan gabungan dari berbagai macam hukum langit dan bumi. Setelah mereka jatuh, lautan kesadaran mereka akan menghilang, tetapi energi hukum langit dan bumi tidak akan hilang. Melalui akumulasi waktu dan erosi energi dao langit dan bumi, lautan kesadaran mereka akan membentuk kristal yang unik. Kristal ini adalah kristal kesadaran. Setiap kristal kesadaran mengandung energi langit dan bumi kuno serta energi grendao. Jadi, bagi siapapun pembudidaya, ini adalah harta yang tak ternilai karena bahkan dapat digunakan untuk melacak energi asal mula kekacauan primal. Bagi para kultifator seperti kami yang terkunci dalam gut sealing aray, nilai kristal kesadaran tidak terukur. Tak heran mengapa ia merasa ada yang tidak beres saat pertama kali bersentuhan dengan batu hitam ini. Tampaknya mengandung energi dao yang kuat dari langit dan bumi. Jadi benda ini dipadatkan dari lautan kesadaran seorang ahli dan mengandung jejak hukum dao agung dari ahli tersebut. Saya ingin bertanya kepada kakak senior Jili tentang penggunaan khusus kristal kesadaran, Mo Wu Ji mengepalkan tangannya. Jili melanjutkan, alasan mengapa susunan penyegel abadi begitu kuat adalah karena sebagian besar tempat terus berubah. Misalnya, tempat asal Anda mungkin aman, tetapi saat Anda datang lagi nanti, tempat itu mungkin berubah menjadi jebakan. Banyak ahli yang terjebak dalam Immortal Sealing Array juga terjebak karena mereka tidak dapat menemukan jalan keluar untuk waktu yang lama. Di dalam Immortal Sealing Array, bukan hanya energi unsur seseorang yang akan disegel, bahkan lautan kesadarannya pun akan disegel. Namun, hukum langit dan bumi dari Immortal Sealing Array tidak mampu menahan hukum dao langit dan bumi yang dipahami para dewa kuno. Hukum-hukum ini berada di luar hukum Immortal Sealing Array. Misalnya, kartu universal Anda adalah sesuatu seperti itu. Kristal kesadaran juga merupakan barang yang serupa. Namun, nilainya jauh lebih rendah daripada token puncak universal. Selama ada cukup kristal kesadaran, para pembudidaya yang terjebak akan dapat menggunakan kemauan spiritual mereka untuk membuka lautan kesadaran yang terkunci dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Tidak hanya itu saja, kristal kesadaran ini juga sangat membantu kita untuk memahami rune dao seni sakral dan dunia hukum kita sendiri. Mouji tiba-tiba mengerti. Tidak heran si tua bangka Yu Minji yang begitu menginginkan batu kisi abadi. Jadi si tua bangka itu juga ingin melarikan diri. Jadi begitulah. Kita semua memperlakukan benda ini sebagai batu kisi abadi. Sebelumnya, banyak temanku menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi mereka, jawab Mouji. Jili menghela nafas, sungguh pemborosan harta karun. Menggunakan kristal kesadaran untuk memadatkan kisi abadi. Berapa banyak harta karun yang terbuang sia-sia? Apakah ada yang salah dengan itu? Apakah itu akan membatasi perkembangan makhluk abadi setelah memadatkan kisi keabadian mereka dari kristal kesadaran? Mouji bertanya. Itulah yang didengarnya. Dia mendengar bahwa banyak murid jenius tidak menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi mereka. Jili menjelaskan, kristal kesadaran adalah benda yang dipadatkan dari hukum dao lautan kesadaran para ahli kuno. Jika ada batasan, maka memang ada batasan. Artinya, itu akan membatasi jalanmu ke jalan para ahli kuno. Dengan kata lain, kultifator yang menggunakan kristal kesadaran untuk memadatkan kisi abadi mereka tidak akan pernah mampu melampaui pemilik kristal kesadaran sebelumnya. Namun, seberapa kuatkah ahli yang memadatkan kristal kesadaran di lautan kesadarannya? Bahkan jika dia tidak menggunakan kristal kesadaran, tidak seorang pun yang mampu melampaui para ahli kuno ini. Selain itu, setelah menggunakan kristal kesadaran ini, pemahaman seseorang tentang dao langit dan bumi akan jauh lebih cepat dan lebih menyeluruh. Ini merupakan suatu keuntungan. Selain itu, kristal kesadaran juga merupakan harta karun untuk ditempa. Mo Woo Ji menggelengkan kepalanya. Dari apa yang terlihat, dia benar-benar terlalu khawatir. Dia bukan satu-satunya yang terlalu khawatir. Orang-orang yang tidak memahami efek sebenarnya dari kristal kesadaran itu sama saja. Menggunakan hal lain untuk memadatkan kisi abadi, apakah akan lebih baik daripada menggunakan kristal kesadaran? Kamu juga menggunakan kristal kesadaran untuk memadatkan kisi abadimu. Jili tiba-tiba bertanya. Tidak. Mo Woo Ji berpikir dalam hati bahwa dia bahkan tidak memiliki kisi abadi. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak memiliki roh primordial. Dia adalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Alasan mengapa dia bisa berkultivasi sampai hari ini adalah karena dia telah membuka meridiannya. Jili lanjut menjelaskan, alasan mengapa saya mengatakan bahwa menggunakan kristal kesadaran untuk memadatkan kisi abadi adalah suatu pemborosan adalah karena hukum dao abadi yang diekstraksi dari setiap kristal kesadaran jauh lebih sedikit daripada sepersepuluh ribu hukum dao abadi. Saat hukum dao abadi diekstraksi dari kristal kesadaran, kristal kesadaran akan menghilang sepenuhnya. Oleh karena itu, menggunakan kristal kesadaran untuk memadatkan kisi abadi adalah pemborosan terbesar. Tidak heran mengapa Han King Ru menggunakan begitu banyak batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadinya. Jadi semuanya terbuang sia-sia. Terlebih lagi, ketika kultifator tingkat rendah menggunakan kristal kesadaran untuk memadatkan kisi abadi mereka, ada bahaya tersembunyi yang sangat berbahaya. Bahaya tersembunyi apa? Kali ini, sebelum Jili sempat menyelesaikan kalimatnya, mau uji memotongnya dengan tidak sabar. Beberapa teman baiknya yang pertama semuanya menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi mereka. Jika ada bahaya tersembunyi, itu akan sangat buruk. Jili menjawab, meskipun sudah lama sejak kejatuhan para dewa kuno, masih ada beberapa ahli yang licik yang akan menanamkan seutas keinginan mereka pada beberapa kristal kesadaran. Jika seseorang menemukan kristal kesadaran seperti itu, itu mungkin akan berakhir sebagai gaun pengantin bagi orang lain dan dimiliki oleh seorang ahli. Mau uji terdiam. Memang, masih ada bahaya. Setelah beberapa saat, mau uji bertanya, kakak senior Jili, mengapa kamu tidak meminta kristal kesadaran kepadaku? Jili berkata dengan malu, kamu tidak mengambil apapun dari ayahku dan kamu masih datang untuk mengirimiku surat. Bagaimana mungkin aku punya muka untuk meminta kristal kesadaran itu kepadamu? Meskipun ada beberapa barang di cincin penyimpananku, aku tidak dapat membuka cincin penyimpananku sendiri. Jika aku memberimu cincin penyimpananku, kau mungkin tidak akan bisa membukanya bahkan setelah beberapa ratus tahun. Mau uji mendesah dalam hatinya. Perbedaan antara manusia benar-benar terlalu besar. Jika Yu Min Jiang itu memperlakukannya dengan tulus, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memberikan orang itu beberapa batu kisi abadi. Baginya, batu kisi abadi tidak begitu berguna. Berapa banyak batu kisi abadi yang kau butuhkan untuk meninggalkan tempat ini? Mau uji tiba-tiba bertanya. Sekitar seratus ribu batu kisi abadi, Jili berkata dengan ragu. Mau uji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melemparkannya. Cincin penyimpanan ini tidak memerlukan kemauan spiritual. Selama kamu menggunakan kemauanmu, kamu dapat membukanya. Ada sejuta batu kisi abadi di dalamnya. Oh benar, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, mau uji mengeluarkan bola kristal dan menuliskan rute pada token ruang semesta miliknya. Kemudian, ia melemparkannya ke Jili, ini adalah rute keluar dari susunan penyegelan abadi. Apakah kau dapat meninggalkan tempat ini di masa depan akan tergantung padamu. Jili menerima barang itu dan sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat seorang kultifator yang begitu murah hati seperti mau uji. Di antara para petani, yang terpenting adalah pertukaran manfaat. Menggunakan manfaat yang sama untuk dipertukarkan dengan hal yang sama, tidak ada yang namanya menuai tanpa menabur. Dia tidak membantu mau uji, tetapi mau uji memberinya begitu banyak batu kisi abadi. Jumlahnya sepuluh kali lipat dari yang dimintanya. Dengan sejuta batu kisi abadi ini, dia seratus persen yakin bahwa dia akan mampu meninggalkan cabang pohon willow ini dan mendapatkan kembali kebebasannya. Pikiran Jili berputar saat dia merasa bahwa dia memahami maksud mau uji. Dia buru-buru berkata, Jika cepat, aku perkirakan aku akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk melarikan diri. Jika lambat, tidak akan lebih dari sepuluh ribu tahun. Pada saat itu, aku akan membawamu keluar. Mau uji melambaikan tangannya, aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus pergi sekarang. Semoga beruntung dan kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Dengan itu, mau uji memadatkan mata spiritualnya dan berbalik untuk pergi. Memberikan lebih banyak batu kisi abadi kepada Jili dan membiarkannya keluar akan dianggap sebagai pemenuhan salah satu tujuan memasuki menara dewa. Terlebih lagi, Jili adalah keturunan seorang kultifator zensing. Sudah sepantasnya dia membantunya. Wajah Jili memanas. Mau uji bahkan tidak berniat meminta bantuannya. Saat dia memikirkan hal ini, dia buru-buru memanggil mau uji, tunggu. Aku akan memberimu liontin bintang ini. Dengan itu, Jili menggunakan mulutnya untuk menarik keluar kalung dari lehernya dan melemparkannya dengan tepat ke tangan mau uji. Mau uji memegang liontin bintang di tangannya. Seketika, dia bisa mencium aroma samar dan sedikit kehangatan. Energi yang besar dan hangat mengalir keluar darinya. Mau uji tahu bahwa ini pasti harta karun kelas atas. Di matanya, batu kisi abadi yang dia berikan pada Jili sama sekali tidak layak disebut. Bagaimana mungkin itu sepadan dengan nilai harta karun ini? Sebelum mau uji sempat mengembalikan liontin bintang itu, Jili sudah berkata, kalau kamu tidak menginginkan liontin bintang ini, aku tidak akan tega meminta benda itu darimu. Mau uji menatap liontin bintang itu dan berkata, kalau begitu, aku akan menerimanya. Boleh aku tahu namamu? Jili melihat mau uji menerima liontin bintang itu dan nada suaranya menjadi jauh lebih santai. Namaku mau uji. Aku seorang kultifator nakal. Mau uji dengan santai menggantungkan liontin bintang di lehernya dan mulai bergerak dengan hati-hati. Ada bahaya di mana-mana di dalam susunan penyegel abadi. Meskipun dia tahu arah mana pintu keluarnya, dia tidak berani berkeliaran sembarangan. Susi berdiri. Energi unsur di Menara Dewa sangat padat. Dia baru beberapa tahun berada di balik pintu tertutup dan dia benar-benar menyerbu ke tahap abadi si Agung. Bukan hanya itu saja, dia bahkan tidak menemui sambaran petir apapun. Di matanya, tiga tahun itu seharusnya sudah berakhir sekarang. Dia sekarang bersiap untuk pergi. Mungkin dari semua kultifator yang memasuki Menara Dewa, dia mungkin satu-satunya yang tidak memasuki level kedua dalam tiga tahun terakhir. Tepat saat Susi berjalan keluar dari pintu tertutupnya, reak spasial yang kuat datang dari jarak yang tidak terlalu jauh darinya. Kalau saja mau uji tidak terus-menerus mengingatkan, dia pasti sudah mengeluarkan lampu budakun Agungnya. Ledakan. Separuh lengannya jatuh dari langit, langsung menghantam tanah hanya beberapa puluh kaki jauhnya darinya, lalu tenggelam. Hal pertama yang dilihat Susi adalah sebuah cincin di jari tangannya. Dia mengamati sekelilingnya dengan kehendak spiritualnya tetapi tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Pada saat ini, token Dewa di tubuhnya tampak bergetar dan cahaya lemah terpancar. Menara Dewa hendak ditutup. Susi dengan cemas bergegas ke tempat lengan itu berada. Dia meraih cincin itu dan menyimpannya di sakunya. Tepat saat dia selesai melakukan hal itu, cahaya lemah menyapu dia. 662 Di area terluar Menara Dewa, sebuah alun-alun emas samar muncul. Pada saat ini, sudah ada ribuan orang berdiri di sekitar alun-alun emas itu. Orang-orang ini tidak keluar dari Menara Dewa, tetapi menunggu di sini hingga susunan transfer ditutup. Setelah Menara Dewa ditutup, semua kultifator di Menara Dewa akan dipindahkan ke alun-alun emas ini, lalu mereka akan menyeberangi jurang surgawi dewa dari alun-alun emas ini. Alun-alun emas ini hanya akan ada dalam jangka waktu yang singkat, paling lama dua jam setelah Menara Dewa ditutup, lalu akan menghilang. Namun, setiap kultifator yang dipindahkan dari Menara Dewa akan segera muncul di sini. Para ahli Sekte Budakun Agung Hengke dan Guang Sing juga berdiri di alun-alun emas. Selain mereka, Lei Guyun dari Sekte Petir, Yi Minghu dari Jalur Pedang Agung, para Kaisar Agung ini juga berdiri di dekat alun-alun emas. Tidak hanya itu, bahkan Kaisar Agung Jin Yuseng dari Sekolah Abadi Samudera Luas juga ada di sini. Lebih jauh lagi, ada Kepala Aliansi Abadi Pildao, Siaulisi, dan Kaisar Abadi Tingkat Menengah lainnya. Adapun Kaisar Surgawi dari Six Pathes Immortal Domain Gayao, Kaisar Surgawi dari Guts Immortal Domain Ogu, dan Penjaga Kota Heavenly Chasm Kuzu, mereka sedang menemani utusan terhormat dari Very High Heavens di tepi Guts Heavenly Chasm. Ketika King yang dari Green Immortal House melihat barisan ini, dia menggelengkan kepalanya. Bahwa Mouji telah menyinggung banyak orang, tetapi hanya memiliki sedikit teman. Siapapun di sini dapat dengan mudah membunuhnya, dan pendukungnya, Zuo Pingan, tidak ada di sini. Dia yakin jika Mouji muncul di sini, dia pasti akan mati, atau bahkan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Tidak peduli bagaimana Mouji mengubah penampilannya, dia tidak akan bisa lolos dari pandangan para ahli ini. Kasihan sekali seorang ahli muda, kalau saja dia tidak mati, dia pasti punya masa depan cerah di hadapannya. King yang menggelengkan kepalanya, dia yakin bahwa Mouji sedang mencari kematian karena dia adalah Kaisar Pil Tingkat 7. Seorang Kaisar Pil Tingkat 7 akan menerima terlalu banyak rasa hormat dan penghormatan, menyebabkan dia lupa bahwa dia adalah seorang kultifator nakal. Betapapun berbakatnya seorang kultifator nakal, tanpa pendukung, ia hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Boom! Menara Dewa bersinar terang, dan satu persatu, sosok-sosok bermunculan. Setiap kali seseorang keluar, akan ada beberapa ahli dari sekte yang melindungi mereka saat mereka keluar dari jurang surgawi dewa. Saat Huangsa keluar, dia berdiri di samping, menatap tajam ke arah kultifator lainnya. Tidak peduli bagaimana Mouji mengubah penampilannya, dia tidak bisa lepas dari tatapan matanya. Akan tetapi, saat pandangannya menyapu para kultifator, dia tidak dapat merasakan kehadiran Mouji. Apakah Huangsa gagal? Suara rendah Yi Minghu terdengar. Dia sudah mengamati area itu, tetapi selain seorang gadis yang agak aneh, dia tidak melihat Mouji. Saat aku ingin membunuhnya, aku dihalangi oleh linglunan dari sekte Dewa Abadi. Yang aneh bagiku adalah linglunan tidak muncul. Aku sendiri melihat linglunan dan Mouji pergi bersama. Mungkinkah mereka berdua tewas di Menara Dewa? Huangsa menyampaikan pesan dengan takut. Dia berjanji akan membunuh Mouji, tetapi dia tidak melakukannya. Yi Minghu tiba-tiba bertanya, siapa lagi yang melihat Mouji pergi bersama linglunan? Ada juga King Ruoiwe dari Pavilion Abadi Hijau dan Daofeng dari Dao Pedang Abadi. Ada satu lagi yang tidak kukenal. Huangsa mengepalkan tangannya rat-rat sambil merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Bahkan jika Mouji mati di Menara Dewa, dia tidak akan puas. Dia berkata bahwa dia akan membunuh Mouji secara pribadi. Apakah kamu merasa bahwa kamu tidak membunuh Mouji secara pribadi, dan membiarkannya binasa di Menara Dewa? Suara acu-ta'acu Yi Minghu terdengar. Huangsa membungkuk hormat, ya, murid tidak sabar untuk membakar jiwa orang ini. Tatapan Yi Minghu menyapu para kultifator yang keluar dari Menara Dewa sekali lagi sebelum berkata, Mouji mungkin tidak binasa di Menara Dewa. Dia bahkan mungkin berada di antara orang-orang ini. Ah, Huangsa tersentak karena dia tidak merasakan orang Mouji ah. Dia telah membunuh banyak sekali orang, dan saat dia mempunyai niat untuk membunuh seseorang, bahkan jika orang itu menyamar, saat dia melihat orang itu, hatinya akan tetap dipenuhi dengan niat membunuh. Yi Minghu menghela nafas, jika keberadaannya begitu mudah diketahui, maka orang itu tidak akan memiliki prestasi seperti saat ini. Aku sudah memeriksa latar belakang dan masa lalu orang ini. Sejak pertama kali muncul di sungai tanpa jiwa, tindakan orang ini menjadi semakin berpengalaman dan berhati-hati. Tidak hanya itu, dia sangat kejam dan tidak membiarkan siapapun mengorek rahasianya. Kalau tidak salah, linglunan itu pasti dibunuh olehnya karena suatu harta karun. Hati Huangsa tiba-tiba bergetar. Jika Mouji benar-benar menakutkan, lalu bagaimana dia akan mencarinya? Sekalipun jalur pedang agungnya punya status apapun, jalur itu tidak punya hak untuk menggeledah setiap orang yang keluar dari Menara Dewa. Kecuali jika jalan pedang agungnya ingin memusnahkan seluruh sekte. Yi Minghu tertawa dingin, memangnya kenapa kalau dia masih hidup? Aku akan memastikan bahwa dia tidak lagi memiliki tempat di dunia abadi. Sekalipun Huangsa telah membunuh banyak sekali orang, dan berguling-guling di antara tumpukan mayat dan lautan darah, tanpa sadar dia masih menggigil ketika mendengar kata-kata ini. Beberapa ahli dari sekte Buddha Kun Agung juga ada di sini. Namun, mereka tahu bahwa Mouji punya banyak orang untuk menghentikannya, jadi mereka tidak punya alasan untuk melakukannya. Ketika Yi Minghu sedang berbicara dengan Mouji, dan Lei Guyun sedang memeriksa setiap kultifator yang keluar dari Menara Dewa, ahli dari sekte Kun Buddha Agung, Hengke, yang tidak bergerak sedari tadi, tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikan seorang wanita berambut panjang, dermawan wanita ini, mohon tunggu. Jika Mouji ada di sini, dia pasti akan sangat cemas. Ini karena wanita ini persis seperti Susi setelah dia mengubah penampilan dan auranya. Ada apa? Suara wanita berambut panjang itu sedikit dingin, dan tidak ada sedikitpun jejak emosi di tubuhnya. Niat membunuh yang kuat dan jahat menyebar di saat yang sama, seakan-akan akan membekukan seluruh area. Mata Hengke menyipit, dan dia buru-buru melantunkan mantra, Amitabha, biksu tua ini telah mengenali orang yang salah. Dermawan, silakan lanjutkan. Wanita berambut panjang itu mendengus lagi, berbalik, dan menyerbu ke dalam jurang surgawi para dewa, lalu menghilang tak lama kemudian. Paman senior Hengke, mengapa kamu melepaskannya? Wanita ini mengubah penampilannya, dan saya curiga dia adalah Susi. Kita harus tahu bahwa Mowuji adalah kaisar pil tingkat 7 kelas terhormat, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk meramu pil wimple kering tingkat 8. Duang Singh, yang berdiri di samping, bertanya dengan bingung saat dia melihat sosok wanita yang menghilang. Hengke menggelengkan kepalanya, wanita ini bukan Susi. Bahkan jika dia menggunakan pil wimple kering, dia tidak akan bisa menyamar. Bahkan jika dia menggunakan pil dry wimple, dia hanya akan mampu mengubah penampilan dan auranya, tapi sudah pasti tidak aura atau tekniknya. Aura wanita ini dingin dan menyeramkan, dan tingkat kultifasinya sangat tinggi. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah seorang ahli kaisar abadi. Hal terpenting bagi sekte budakun agung saya sekarang adalah menemukan lampu budakun agung dan tidak membuat musuh yang kuat seperti itu. Terima kasih atas ajaranmu, Paman Guru. Duang Singh cepat-cepat menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, kaisar abadi tidak diizinkan memasuki menara dewa, tetapi setiap kali menara dewa dibuka, kaisar abadi akan masuk. Ini adalah rahasia umum. Saat sekte budakun agungnya memprovokasi kaisar abadi yang memasuki menara dewa, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Kenyataannya, banyak orang menatap wanita yang baru saja dihentikan hengke. Ketika mereka melihat bahwa hengke yakin bahwa wanita ini bukan susi, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Susi berasal dari biara meditasi dan teknik kultifasinya berasal dari sumber yang sama dengan sekte budakun agung. Terlebih lagi, tingkat kultifasi susi sangat rendah. Tidak peduli bagaimana dia mengubah penampilan atau auranya, dia seharusnya tidak dapat lolos dari pandangan sekte budakun agung. Sekarang setelah sekte budakun agung telah menghilangkan kemungkinan bahwa wanita ini adalah susi, tentu saja wanita ini bukanlah susi. Susi merasa seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi panjang. Namun, ia merasa ada yang aneh dengan mimpinya kali ini. Ini karena mimpinya seolah-olah memberitahunya untuk tidak terbangun dari mimpinya. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia masih ingin membalaskan dendam tuannya. Terlebih lagi, kakak Mo masih menunggunya di luar. Jika dia tidak bangun, bagaimana dia akan membalaskan dendam tuannya? Bagaimana jika Big Brother Mo menunggu terlalu lama dan ketahuan? Susi berusaha keras untuk membuka matanya. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tubuhnya sepertinya tidak berada di bawah kendalinya. Nilik, susi berasal dari sekte bergensi dan gurunya adalah eksistensi yang dapat melawan Kaisar Agung. Meskipun dia tidak sering keluar, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Seseorang ingin melahap jiwa dan roh primordialnya sebelum menguasai tubuhnya. Tidak, susi segera mulai menolak. Hah, susi, yang sedang berlari, tiba-tiba berhenti. Setelah itu, matanya memancarkan cahaya yang sangat dingin. Pada saat yang sama, dia mendengus, seorang dewa si Agung berani melawan. Beruntung sekali aku menyukai tubuhmu. Suaranya tua dan dipenuhi dengan nada kejam. Dia terdengar seperti wanita tua yang akan memasuki liang lahat. Keluar, keluar, keluar. Meskipun susi telah mengalami kejatuhan tuannya, dia masih sangat polos. Dia tidak tahu kata-kata kasar macam apa yang harus dia gunakan untuk mengusir wanita tua yang ingin menguasai tubuhnya ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah terus berteriak padanya agar keluar. Dia sudah menyesal karena tidak mengambil cincin penyimpanan itu. Memang, tidak ada makan siang gratis di dunia. Mengapa cincin penyimpanan muncul di depannya saat dia melangkah keluar? Awalnya, aku ingin melahapmu perlahan-lahan. Karena kau tidak mau, bergabunglah dengan keinginanku dan jadilah bagian dariku. Sebuah keinginan kuat mendarat di lautan kesadaran susi saat keinginan itu mencoba menghancurkan keinginan jiwa susi dengan paksa. Seperti sebotol tinta hitam, energi yang mengandung segala macam keinginan dan pikiran mengalir deras menuju jiwa susi. Namun, tak lama kemudian, jiwa yang tersisa ini terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan jiwa yang begitu bersih. Jika bukan karena jejak niat membunuh di dalam jiwa itu, dia tidak akan bisa memasukinya sama sekali. Jiwa dan roh primordial susi bagaikan selembar kertas putih. Tak ada satupun keinginan dan pikiran yang dapat tertinggal di atasnya. Faktanya, jumlah waktu munculnya niat membunuh itu terlalu singkat untuk menjadi titik fusi. Kalau begitu, aku akan melahapnya langsung. Jiwa yang tersisa mendesah tak berdaya. Mudah baginya untuk melahapnya secara langsung. Namun, akan butuh terlalu banyak waktu dan harta untuk menyatukan jiwanya dengan tubuhnya sepenuhnya. Melahap kehendak jiwa. Tepat saat pikiran ini muncul di benaknya, sebuah lampu Buddha muncul di lautan kesadaran susi. Lampu Buddha ini seperti pagoda yang terang di tengah kegelapan, yang membuat jiwa primordial susi yang sekarat menjadi segar kembali. Lampu Buddha Kun Agung. Mengapa kau memiliki benda seperti itu? Jiwa yang tersisa berseru kaget. Pada saat ini, susi sudah berdiri di bawah cahaya lampu Buddha Kun Agung. Dia mengarahkan sinar cahaya ke arah jiwa yang tersisa. 663. Menara Dewa yang telah dinantikan semua orang selama bertahun-tahun akhirnya ditutup. Namun, ini bukanlah akhir. Konon, Menara Dewa berisi tiga peralatan abadi yang melampaui kelas sembilan. Selain itu, ada juga berbagai teknik kultivasi kelas puncak dan serangkaian harta karun. Beberapa sekte yang lebih lemah mengambil inisiatif untuk menyerahkan harta karun yang telah bocor, sementara sekte yang lebih kuat berambisi dan siap melangkah lebih jauh. Karena ditutupnya Menara Dewa, sebagian besar pembantaian dimulai dan semua pembantaian ini berkisar pada harta karun yang keluar dari Menara Dewa. Pada saat yang sama, para murid jenius yang dipilih oleh utusan mulia dari surga yang sangat tinggi bahkan lebih iri. Semua orang tahu bahwa salah satu dari para jenius ini yang memasuki surga yang sangat tinggi akan menjadi makhluk agum di masa mendatang. Selain para jenius yang masuk ke surga tinggi, ada orang terkenal lainnya, Mowuji. Ada rumor bahwa Mowuji adalah kaisar pil tingkat 8 sejati. Dia menggunakan pil Wimplekering untuk menyamarkan dirinya dari Menara Dewa dan tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Namun, ini bukan satu-satunya rumor tentang Mowuji. Semua orang di dunia abadi tahu bahwa ketika Hwangsa dari Jalur Pedang Agung ingin membunuh Mowuji, Linglunan dari sekte Dewa Abadi menyelamatkan Mowuji dan mengusir Hwangsa. Namun, Mowuji sangat kejam. Ketika dia pergi bersama Linglunan, mereka menemukan harta karun kuno. Pada akhirnya, Mowuji menyergap Linglunan dan merampas harta karun itu. Masalah ini telah lama menyebar ke seluruh dimensi abadi, dan semua penginapan atau losmen abadi bisa mendengar rumor ini. Kota abadi Dingpo merupakan salah satu kota abadi puncak di domain abadi Luoling. Sekte air terjun abadi terletak di kota abadi Dingpo. Saat itu, permaisuri abadi Wenlan mendirikan sekte air terjun abadi setelah dia memperoleh daonya melalui sungai air terjun. Restoran Waterfall merupakan restoran nomor satu di kota abadi Dingpo. Konon, permaisuri Wenlan pernah minum anggur di sana. Selain itu, Waterfall River Immortal Brew dari Waterfall River Restaurant adalah salah satu anggur abadi yang paling terkenal di dunia abadi. Oleh karena itu, tak peduli apakah mereka sedang melewati kota abadi Dingpo, sekte-sekte di sekitarnya, atau para dewa yang bermukim di kota abadi Dingpo, mereka semua suka mengunjungi restoran Waterside River dan memesankan di Waterfall River Immortal Brew. Sekalipun dia tidak mampu membeli Waterfall River Immortal Brew yang terbaik, setidaknya dia akan memesan sepanci sesuatu yang kualitasnya sedikit lebih rendah. Ola di lantai pertama restoran Suanhe selalu penuh dengan orang. Hari ini, tempat ini juga penuh dengan orang. Pada saat ini, ada seorang abadi dengan mulut menonjol dan pipi monyet berbicara tentang menara dewa dengan air liurnya beterbangan di mana-mana. Pada saat ini, dia baru saja selesai berbicara tentang bagaimana mau uji menyergap Ling Lunan, yang menyelamatkannya, dan bagaimana dia memperoleh harta sihir tingkat puncak. Kurasa tidak, ku dengar, Master Pilmo adalah orang yang sangat setia. Karena Kaisar Lunkai membunuh beberapa anak buahnya, dia bahkan berselisih dengan Kaisar Lunkai. Mengapa orang seperti itu berkomplot melawan dermawannya? Seseorang di samping berkata dengan curiga. Lelaki kurus mirip monyet itu terkekeh, begitulah artinya mengenal seseorang dalam waktu lama tanpa mengetahui sifat aslinya. Satu set di depan yang lain dan satu set lagi di belakang mereka. Belum lagi di bawah godaan artefak abadi yang melampaui tingkat sembilan, berapa banyak orang yang mampu menahan keserakahan mereka. Meskipun kami membenci karakter mau uji, kami juga iri dengan hadiah yang didapatnya. Bukannya aku iri, tapi si mau ini memang sampah. Saya baru saja kembali dari Guts Immortal Domain. Izinkan saya berbicara tentang sesuatu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Seorang pria berwajah garang berdiri. Semua orang di aula segera mendengarkan dengan penuh perhatian. Pria ini tampaknya menikmati menjadi pusat perhatian. Meskipun dia menikmatinya di dalam hatinya, ekspresinya dingin ketika dia berkata, saat itu, saya secara pribadi melihat orang ini menyelamatkan guru dan murid biara meditasi dari rumah peristirahatan jurang surgawi. Saat itu, saya bahkan memuji ahli Pilmo. Dia melakukan sesuatu yang tidak berani saya lakukan. Kemudian, saya akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Apa maksudmu? Yuan Yi Senior dari biara meditasi adalah seorang ahli yang hampir mencapai tahap Kaisar Agung. Bahkan jika dia terluka, bagaimana mungkin dia bisa binasa. Namun, dia meninggal secara misterius. Setelah itu, murid Senior Yuan Yi, Susi, mengikuti di sisi Mouji. Sayangnya, karena lampu Budakun Agung itu, Susi menghilang secara misterius, kata pria kekar itu dengan marah. Maksudmu Mouji berkomplot melawan Susi dan Senior Yuan Yi dari biara meditasi untuk mendapatkan lampu Budakun Agung? Seru seseorang. Pria itu mendesah, bukan aku yang mengatakannya. Sekarang, semua orang tahu bahwa Mouji bertindak kejam karena lampu Budakun Agung. Dia bahkan menyentuh seorang gadis kecil yang imut dan angkuh seperti Susi. Tidak apa-apa kalau kau mencuri lampu Budakun Agung, tapi mengapa kau harus membunuhnya? Hal ini memang benar. Aku juga mendengar bahwa Mouji memang membunuh Susi dan muridnya demi lampu Budakun Agung, orang lain menimpali. Di sudut aula, seorang wanita mencengkeram botol anggur di tangannya. Dia begitu marah hingga wajahnya pucat. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Mouji akan melakukan hal seperti itu. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami karakter Mouji daripada dirinya. Jika bukan karena Mouji, dia, Han King Ru, pasti sudah meninggal sejak lama. Dia tidak berani membela Mouji. Dia tahu bahwa jika dia berani membela, seorang kultifator emas abadi seperti dia akan dimangsa oleh orang lain. Aku tidak begitu percaya. Aku pernah berinteraksi dengan saudara magang senior Mouji sebelumnya, dan dia jelas bukan orang seperti itu. Sebuah suara tiba-tiba muncul, menyela diskusi. Pria kekar itu hendak kehilangan kesabarannya, tetapi ketika dia melihat siapa orang itu, dia segera menelan kata-katanya. Lelucon macam apa ini? Wanita di depannya adalah Sen Mu King dari lembah abadi bunga terapung. Dibandingkan dengan sekte besar seperti lembah pedang bunga melayang, dia hanya seekor semut kecil. Pria kekar itu tidak berani memarahi Sen Mu King, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak berani memarahi Sen Mu King. Suara yang sama dinginnya menyela perkataan Sen Mu King, itu masalahmu jika kau tidak mempercayainya, tapi itu tidak berarti Mouji tidak melakukannya. Orang yang berbicara juga seorang wanita. Wanita ini memiliki mata yang indah dan aura yang agung. Dia jauh lebih kuat dari Sen Mu King. Sen Mu King mengernyitkan alisnya. Dia mengenali orang ini, Aoyulu, seorang murid dari Ras Naga. Setelah klan naga dibantai di Samudera Parit Barat, pengikut klan naga di Samudera Parit Barat tersebar di seluruh tempat, dan tidak berbeda dengan para pembudidaya nakal. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan murid-murid klan naga. Lagi pula, Samudera Parit Barat bukanlah satu-satunya cabang klan naga. Kakak magang senior Yulu, terkadang lebih baik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan jika belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakak magang senior Mo adalah orang yang jujur, dan aku pernah melihat karakternya sebelumnya. Dia bukan orang yang hina, kata Sen Mu King dengan tenang. Haha, terbuka dan jujur. Aoyulu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi kebencian dan tidak ada sedikitpun senyum, Sen Mu King. Jika seseorang membunuh seluruh keluargamu atau seluruh sektemu, apakah kau masih akan mengatakan bahwa orang itu terbuka dan jujur? Apakah kamu masih berpikir bahwa dia bukan orang yang tercelah? Sen Mu King mengernyitkan alisnya dan berkata, Kakak magang senior Yulu, aku sangat bersimpati terhadap apa yang terjadi di lautan Parit Barat, tapi tingkat kultifasi apa yang dimiliki kakak magang seniormu? Terkadang, Anda harus mengatakan kebenaran. Aoyulu berkata-kata demi kata, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Dulu ketika sekteku dibantai di Samudera Parit Barat, aku kebetulan kembali ke Samudera Parit Barat. Saya sendiri melihat Mouji yang berlumuran darah keluar dari susunan transfer di Samudera Parit Barat. Susunan transfer itu mengarah ke lokasi sekte saya. Terlebih lagi, darah di tubuhnya adalah darah murid-murid klan nagaku. Aku tidak akan pernah melupakan aura itu. Aoyulu memang tidak bisa melupakan Mouji. Awalnya, dia tidak tahu bahwa orang yang ditemuinya adalah Mouji. Namun, meskipun tingkat kultifasi Mouji rendah, dia adalah kaisar pil tingkat 7. Hanya dengan menjadi kaisar pil tingkat 7, dia sudah terkenal di tujuh wilayah abadi. Tidak mungkin baginya, Aoyulu tidak mengetahuinya. Justru karena dia tahu bahwa orang yang keluar dari klan naga adalah Mouji, maka dia bersumpah untuk mencari Mouji demi membalas dendam. Shen Mouking tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak melihat semua ini, dan dia menduga pasti ada alasan di baliknya. Sekarang Aoyulu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan dia tidak melihatnya. Tidak mungkin dia bisa membantahnya. Ya, tingkat kultifasi Mouji memang rendah. Namun, dia adalah kaisar pil tingkat 7. Kaisar pil tingkat 7 pasti memiliki kesempatan untuk menyewa seseorang untuk membantai klan naga milikku. Terlebih lagi, kaisar pil tingkat 7 bahkan bisa menggunakan racun. Shen Mouking, kau masih berani mengatakan bahwa Mouji tidak ada hubungannya dengan klan nagaku. Aoyulu menggertakkan giginya. Jika Mouji tahu tentang ini, maka dia akan benar-benar dirugikan. Saat itu, dia bukan saja tidak membunuh seorang pun dari klan naga, dia bahkan menyelamatkan dua ikan dari klan naga. Terlebih lagi, dia kemudian menjadi kaisar pil tingkat 7. Dulu ketika dia masih di klan naga, dia masih jauh dari menjadi kaisar pil tingkat 7. Aku juga percaya bahwa ahli pil Mou itu kejam dan jahat. Ketika Gunung Fatamorgana mengeluarkan hadiah untuk Mouji, bukankah mereka mengatakan bahwa Mouji gila dan bahkan menghancurkan Gunung Fatamorgana di dunia kultifasi. Apa yang tidak akan dilakukan oleh orang sepertinya? Ai, dia terlalu kejam. Dia membunuh dermawannya, membunuh seorang gadis kecil, dia hanya tidak bermoral demi berkultifasi. Tidak heran dia bisa menjadi kaisar pil tingkat 7 di usia yang begitu muda. Jelas, kultifasi kaisar pil tingkat 7-nya adalah akumulasi darah. Huff, jika orang ini ada di sini, bahkan jika aku, Lirong, bukan tandingannya, aku tetap akan menyerang. Apa gunanya kita para pembudidaya? Dao abadi adalah dao keadilan. Sekarang dunia abadi sedang kacau balau, itu semua karena sampah seperti dia. Ola itu dipenuhi dengan diskusi. Pada saat ini, Mouji telah menjadi sumber kejahatan, penjahat nomor satu di dunia abadi. Orang-orang yang membicarakannya telah menjadi perwujudan keadilan. Setelah itu, muncul rumor tentang Mouji yang memperkosa adik perempuannya, Mouji yang berkomplot melawan dermawannya sendiri untuk merebut warisan gurunya, Mouji menggunakan roh primordial para dewa untuk berkultifasi, dan sebagainya. Han Qingru dengan kuat menahan keinginan untuk berdiri dan menjelaskan. Dia telah memutuskan untuk pergi ke domain dewa abadi. Meskipun domain dewa abadi merupakan perjalanan yang tak terbayangkan bagi seorang dewa emas seperti dirinya, hal itu tidak dapat menghentikan tekadnya untuk menemukan Mouji. Dia yakin bahwa Mouji bukanlah orang seperti itu. Di saat seperti ini, Mouji membutuhkan persahabatan. Terlebih lagi, beberapa dari mereka tidak akan banyak membantunya setelah memasuki dunia abadi. Dia bahkan lebih yakin bahwa rumor ini tidak terbatas pada kota abadi Dingpo. Dia yakin bahwa seluruh dunia abadi membicarakan tentang Mouji. Mouji menatap dengan takut pada pecahan pisau kecil yang tidak jauh darinya. Hatinya masih dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Kalau saja dia tidak ahli dalam Arai Dao, dia pasti sudah tertipu. Pecahan bilah pedang ini mengandung energi seni sakral yang kuat. Mouji tidak mempedulikannya. Tepat saat dia hendak mengambilnya, dia menemukan rune Arai yang hampir tak terlihat. Baru saat itulah dia buru-buru menarik tangannya. Siapakah yang mengira bahwa pecahan harta karun ajaib itu ternyata merupakan jebakan dalam susunan penyegel abadi. Terjadi pertempuran besar di sini, jadi bukankah normal jika ada pecahan yang tertinggal. Ini benar-benar penipuan yang keterlaluan. Mouji memutuskan bahwa mulai sekarang hingga dia pergi, dia bahkan tidak akan mengambil manik lima elemen. Saat Mouji memikirkan hal ini, dia benar-benar melihat sebuah manik-manik. Manik itu sebesar dua kepalan tangan, dan seluruh tubuhnya memancarkan sedikit energi berjenis air. 664 Jika ada sesuatu yang lebih menarik bagi Mouji daripada maju ke Kaisar Pil tingkat 9, itu pastilah manik lima elemen. Sekarang, ada manik elemen air di depannya. Jika dia melihat manik elemen air di tempat lain, Mouji akan membayar berapapun untuk mendapatkannya. Namun, Mouji tidak berani menyentuh manik elemen air ini. Ini adalah susunan penyegelan abadi. Tepat saat dia memikirkan lima manik elemen, manik elemen air muncul di sini. Ini membuat Mouji curiga bahwa ada susunan ilusi di sini. Atau lebih tepatnya, jika tidak ada susunan ilusi di sini, Mouji tidak akan berani mengambil manik elemen air ini. Tidak berani mengambilnya adalah satu hal, tetapi daya tarik dari manik elemen air adalah hal lain. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil manik elemen air ini, mata spiritual Mouji masih terfokus padanya. Setelah melihatnya selama lebih dari satu jam, Mouji yakin tidak ada jebakan di manik elemen air ini. Mouji yang awalnya bertekad tidak mengambil manik elemen air mulai goyah. Asal dia memperoleh manik elemen air, dunia kekalnya akan berisi air, dan dia akan selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Kultivasinya terlalu rendah, dan bahkan jika ada jebakan, dia tidak akan bisa melihatnya. Keserakahan adalah tabu terbesar bagi manusia. Jika dia kehilangan nyawanya, atau terkunci dalam susunan penyegelan abadi, apa gunanya memberinya lebih banyak manik-manik lima elemen? Sambil menghembuskan nafas pelan, Mouji menarik kembali pandangannya dengan tegas, dan mulai menjelajah lagi. Terlepas dari apakah manik elemen air ini asli atau tidak, dia tidak menginginkannya sekarang. Jalan kultivasi memang memerlukan kerja keras, tetapi dibangun atas kemungkinan kerja keras. Kalau dia tidak punya sedikit saja rasa percaya diri, maka itu bukanlah kerja keras, tapi perjuangan yang sia-sia. Hanya dengan menolehkan kepalanya, Mouji tiba-tiba merasa bahwa pikirannya jauh lebih terbuka, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin bahwa dia dapat maju ke tahap abadi luau agung. Keserakahan memang dapat membutakan pikiran seseorang. Beberapa jam kemudian, Mouji telah meninggalkan manik elemen air jauh di belakang. Mouji memiliki mata spiritualnya, dan bahkan saluran penyimpanan rohnya, tetapi dia terus bergerak perlahan sesuai dengan arahan token puncak universal. Bukan saja dia tidak menggunakan kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya, dia bahkan tidak menyimpang dari arahnya. Kualitas susunan penyegel abadi terlalu tinggi, dan tanpa token puncak universal, dia bisa lupa meninggalkan tempat ini dalam hidupnya. Sekarang setelah dia memiliki token puncak universal, dia pasti tidak akan menyianyikan kesempatan satu-satunya ini, karena kecerobohan. Setelah berjalan seperti ini selama lebih dari setahun, Mouji akhirnya menghela nafas lega ketika dia keluar dari dua pedang besar itu. Saat berbalik untuk menatap susunan penyegel abadi yang luas dan kabur, Mouji merasakan ketakutan yang terus menghantui hatinya. Alasan mengapa dia mampu lolos dari susunan penyegel abadi, selain karena token universal dan keberuntungan, juga karena mata spiritualnya. Susunan megah semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh semut sepertinya. Saat itu, ketika roh peralatan itu memintanya memasuki susunan penyegel abadi untuk menyelamatkan Jili, roh itu jelas tidak peduli dengan hidup atau matinya. Itu karena dia tidak tahu seberapa mengerikan immortal sealing aray itu. Jika dia tahu bahwa immortal sealing aray memiliki kualitas seperti itu, dia tidak akan berani menyetujui permintaan orang tua itu begitu saja. Namun, setelah terperangkap dalam susunan penyegelan abadi selama lebih dari setahun, Mouji memperoleh sesuatu. Paling tidak, ia dapat maju ke tahap abadi luo agung kapan saja. Kedua, pemahamannya tentang aray dao telah semakin mendalam. Suatu hari, dia akan dapat menggunakan kemampuannya sendiri untuk masuk dan keluar dari susunan penyegel abadi dengan mudah. Suatu hari, dia bahkan mungkin dapat mendirikan formasi seperti itu sendiri. Menara Dewa telah ditutup dan Mouji tahu bahwa dia tidak akan bisa dipindahkan keluar. Bagi Mouji, dia sudah sangat beruntung. Tinggal di tempat lain di Menara Dewa jauh lebih baik daripada tinggal di susunan penyegel abadi. Setidaknya, dia bisa bergerak dan bercocok tanam. Jika dia terjebak dalam susunan penyegel abadi, dia hanya bisa menunggu kematiannya. 16 hari kemudian, Mouji berhasil maju ke tahap abadi gren luo di pintu masuk tingkat ke-18 dan ke-17. Sama seperti saat dia maju ke tahap abadi gren yi, dia tidak menarik petir kesengsaraan apapun. Mouji mencari di sekitar lantai 18 dan 17 namun dia tidak menemukan satu pun ramuan abadi atau satu pun pecahan harta karun ajaib. Sebulan kemudian, Mouji tiba di tingkat pertama dari susunan penyegel abadi. Mouji telah memutuskan bahwa jika tidak ada jalan keluar dari level pertama, ia akan terus berkultivasi di sini. Ia hanya akan memikirkan cara ketika ia mencapai tahap Raja Abadi. Yang membuat Mouji sangat terkejut adalah ketika dia tiba di tingkat pertama Menara Dewa, sebuah jalur benar-benar muncul di token puncak universal miliknya. Jalur ini tampaknya menunjukkan bahwa masih ada tingkat di bawah Menara Dewa. Bagaimanapun, Mouji masih meninggalkan bola jalur kristal di posisi di mana ia baru saja tiba di tingkat pertama. Jika Jili memiliki kemampuan untuk meninggalkan susunan penyegel abadi, maka dia akan mampu mengikuti jalan keluar ini. Suatu hari kemudian, Mouji muncul di jurang surgawi dewa entah dari mana. Ketika dia berbalik, Menara Dewa telah lama hilang. Dia hanya ingat bahwa dia mengikuti jalan yang ditunjukkan pada token puncak universalnya dan saat dia mencapai ujungnya, seluruh tubuhnya terasa rileks dan dia muncul di jurang abadi dewa. Tepat saat Mouji hendak mengingat apakah ada gerbang susunan transfer di tingkat pertama Menara Dewa, serangkaian suara gemuruh terdengar di atas kepalanya. Detik berikutnya, sambaran petir menyambar ke arah Mouji satu demi satu. Ini bukan pertama atau kedua kalinya Mouji disergap oleh kesengsaraan petir. Saat petir menyambar, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia maju ke tahap abadi Ziagung dan tahap abadi Luo Agung, dia bahkan tidak menemui kesengsaraan petir. Sekarang setelah dia baru saja meninggalkan Menara Dewa, kesengsaraan petir datang mencarinya. Kalau sebelum dia menempa fisiknya, Mouji pasti akan mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert miliknya dan menyerap esensi petir dari kesengsaraan petir untuk melemahkan petir tersebut. Sekarang, dia tidak ragu untuk mengeluarkan Void Nirvana Root. Pada saat ini, fisiknya sangat dekat dengan Immortal Pisik. Menjalani kesengsaraan di God's Heavenly Chasm dan meminjam kekuatan Void Nirvana Root untuk berubah menjadi Immortal Pisik adalah hasil terbaik. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang pertama yang terdiri dari lebih dari 10 sambaran petir mendarat di tubuh Mouji secara terus-menerus. Akar Void Nirvana yang melayang di depan Mouji mulai mencair karena teknik penempaan fisik Mouji. Aliran kabut umu merembes keluar dari akar Void Nirvana dan diserap oleh tubuh Mouji. Meskipun tidak ada perubahan pada tingkat kultifasi Mouji, auranya terus menguat dan fisiknya juga terus membaik. Awalnya, ketika sambaran petir mendarat di tubuh Mouji, mereka masih bisa menimbulkan darah dan bekas luka. Menjelang akhir, ketika sambaran petir mendarat di tubuh Mouji, mereka hanya meninggalkan bekas luka hitam. Tulang-tulang di tubuh Mouji mulai mengeluarkan serangkaian suara, kakak. Sepertinya tulang-tulang itu terus-menerus hancur dan terbentuk kembali. Bahkan darahnya pun terus mendidih dan beberapa kotoran dikeluarkan dari tubuhnya. Menjelang akhir, bahkan meridiannya mulai berubah dan meluas. Tahap abadi Ziagung dan tahap abadi Luo Agung datang bersamaan. Kekuatannya sangat dahsyat dan seakan-akan tidak ada habisnya. Gelombang demi gelombang, terus berlanjut dan tidak ada habisnya. Untungnya, Mouji berada di kedalaman jurang dewa abadi. Tempat ini selalu diselimuti kabut. Bahkan jika ada gerakan besar, itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Bencana petir berlangsung selama satu hari penuh sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, pakaian Mouji hancur total oleh kesengsaraan petir. Akar Nirvana Void juga telah sepenuhnya menghilang. Energi yang bergejolak dalam tubuhnya juga telah tenang dan tulang-tulangnya menjadi lebih kuat. Rasa kekuatan yang mendalam mengalir ke dalam hatinya dan Mouji membuka matanya. Pada saat ini, tubuhnya hampir sempurna. Dalam proses penyempurnaan fisik, penampilannya semakin mendekati dirinya di bumi. Mungkin baru hari ini, dia punya sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Temperamen fisik Mouji mengadopsi metode dari ras penyihir kuno. Sebagian besar diciptakan oleh dirinya sendiri. Dia membagi fisik abadinya menjadi sembilan tingkat. Mouji merasa bahwa setelah kesengsaraan Nirvana ini, fisiknya setidaknya akan berada di tingkat tiga. Dengan tingkat tempering fisik ini, bahkan beberapa kaisar abadi mungkin tidak sekuat dia. Di dunia abadi, banyak kaisar abadi tidak melunakkan fisik mereka. Mereka hanya mengolah teknik dao dan roh primordial. Mereka tidak menghargai fisik mereka sebanyak Mouji. Bukan karena para kaisar abadi ini tidak mengetahui manfaat dari fisik yang kuat, melainkan karena mengolah dao dan kemudian menempa fisik terlalu sulit. Pertama, sulit karena mengolah dao menghabiskan 99% waktu seseorang. Di mana seseorang dapat menemukan waktu untuk menempa fisik. Lagipula, apakah makhluk abadi hanya perlu mengolah dao? Sekalipun seseorang tidak mempelajari dao pil dan peralatan, siapapun yang abadi setidaknya akan menghabiskan sebagian waktunya mempelajari dao susunan. Kedua, sulit untuk menyelaraskan teknik kultivasi. Beberapa teknik dao tingkat atas dan penempaan fisik akan berbenturan. Benturan ini akan menyebabkan banyak orang memilih salah satunya. Ketiga, sulit untuk menemukan bahan-bahannya. Jika Mouji tidak menemukan void nirvana root, dia hanya bisa menggunakan unding holi bambu untuk maju ke imortal fisik. Menggunakan bambu suci abadi untuk maju ke fisik abadi tidak berada pada level yang sama dengan menggunakan akar nirvana kekosongan. Mouji sangat puas saat ia melakukan beberapa teknik air untuk membersihkan dirinya. Setelah itu, ia berganti pakaian bersih. Untuk bisa melangkah ke tahap abadi Grenluo dalam waktu yang sesingkat itu dan maju ke tingkat fisik abadi tiga, apa yang membuat kita tidak puas. Dia yakin hadiah terbesarnya kali ini bukanlah memasuki menara dewa, tetapi akar nirvana kekosongan. Tepat saat Mouji hendak menghubungi suci, pencerahan lain muncul dalam pikirannya. Dengan satu gerakan tangannya, Half Moon Weighted Halbert muncul di dalamnya. Mouji berdiri di udara di dalam Guts Heavenly Chasm. Half Moon Weighted Halbert di tangannya membentuk setengah lengkungan saat membelah ke bawah. Kaka, suara ledakan terdengar di udara. Bekas luka tombak sepanjang 30 meter dibelah oleh Mouji. Bekas luka tombak ini tidak menghilang bahkan setelah waktu yang lama. Setelah beberapa saat, bekas luka tombak ini menjadi semakin jelas. Niat membunuh di dalamnya seperti benih yang berkecambah. Tiba-tiba melonjak keluar dan riak mulai menyebar keluar. Ledakan, dentuman, dentuman. Niat membunuh dari bekas tombak yang menyebar itu segera bertabrakan dengan sisa-sisa di sekitarnya. Sisa-sisa di dalam Guts Heavenly Chasm itu langsung hancur berkeping-keping oleh niat membunuh ini. Mouji menatap dengan kaget pada riak-riak niat membunuh yang ditimbulkan oleh tombak ini. Dalam hatinya, dia sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Bayangan tombaknya benar-benar bisa menahan niat membunuh. Saat lawannya tidak memperhatikan, mereka pasti akan terluka para oleh sisa niat membunuh. Tidak hanya itu, benda ini merupakan senjata pembunuh yang hebat bagi sekelompok orang. Riak-riak niat membunuh dari bayangan tombak itu tampaknya telah menyebar ke luar wilayah kekuasaannya. Serangan tombak ini seharusnya dipengaruhi oleh niat membunuh yang ditinggalkan oleh para ahli kuno di Menara Dewa. Setelah diseduh oleh saluran Wahyu Dao dan maju ke tahap abadi Luo Agung, itu secara alami terbentuk menjadi gerakan pembunuhnya sendiri. Di masa depan, jurus ini akan disebut Remnan Chasm. Serangan tombak ini tidak hanya dapat menghasilkan efek jurang surgawi, tetapi juga memiliki sisa niat membunuh. Jika sisa niat membunuh dari jurang sisa ini mencapai tiga, ia pasti tidak akan kalah dari matahari terbenam. 665 Sehari kemudian, Mouji meninggalkan jurang surgawi dewa dengan rasa khawatir. Dia mengirim lebih dari sepuluh pesan pada Susi namun tidak satu pun dibalasnya. Mouji sedikit banyak mengerti tentang wanita muda ini, Susi. Jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan segera membalasnya. Mungkinkah penyamaran Susi terbongkar dan sesuatu terjadi padanya? Semakin Mouji memikirkannya, semakin ia merasa bahwa hal itu mungkin. Pil Wimple kering tidak buruk, tetapi orang-orang yang mengincarnya dan Susi semuanya adalah ahli yang kuat dan bahkan ada beberapa kaisar agung. Mungkin tidak ada orang yang menemukannya secara tidak sengaja tetapi jika ada penyelidikan yang disengaja, wajar saja jika Pil Dry Wimple terungkap. Saat Mouji memikirkan tentang bagaimana Susi mungkin telah dibawa pergi oleh Sekte Budakun Agung, hatinya mulai terbakar oleh rasa cemas. Para biksu dari Sekte Budakun Agung tidak sehormat nama Sekte tersebut, jadi jika Susi berakhir di tangan mereka, dia akan hancur. Sambil memikirkan hal ini, Mouji bergegas menuju kota Jurang Surgawi. Jika Sekte Budakun Agung berhasil menangkap Susi, kota Jurang Surgawi pasti akan memiliki berita selanjutnya. Dibandingkan sebelum dibukanya Menara Dewa, jumlah orang di kota Jurang Surgawi jauh lebih sedikit. Meskipun demikian, tetap saja ada orang yang datang dan pergi dan suasananya sangat ramai. Pada saat ini, Mouji tengah menyamar sebagai seorang kultifator nakal Parubaya dan saat memasuki kota abadi, dia bergegas menuju rumah peristirahatan abadi terdekat. Untuk masalah seperti itu, rumah peristirahatan adalah tempat yang paling cocok untuk mengetahuinya. Tepat saat Mouji melangkah ke pintu masuk kota Jurang Surgawi, seorang pria pendek yang mengenakan topi pembudidaya nakal berdiri. Dia menatap dingin ke arah punggung Mouji dan menggertakkan giginya, Mokawan, aku tahu kau akan kembali ke kota Jurang Surgawi. Kau mengambil barang-barangku, milik Tai Siksiau, dan kau ingin melepaskannya begitu saja. Berhenti bermimpi, kakek tidak bisa mengalahkanmu, tetapi aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku. Sebenarnya ada mata spiritual di dahinya seperti milik Mouji tetapi mata spiritual ini menghilang dalam sekejap. Mouji sungguh tidak salah menilainya karena rumput Surgawi sunyi dan akar nirwana kekosongan itu memang ditinggalkan oleh Tai Siksiau. Tai Siksiau memiliki dua kemampuan khusus, yaitu indra penciuman dan firasat. Meskipun Mouji telah meninggalkan ruang hampa untuk waktu yang lama, saat Tai Siksiau memasuki ruang hampa, dia tahu bahwa Mouji lah yang mengambil barang-barangnya. Baginya, akar nirwana ketiadaan itu adalah kekayaan terbesarnya. Sekarang kekayaan terbesarnya telah direnggut oleh Mouji, bagaimana mungkin dia rela. Sejak menara dewa ditutup, dia telah menunggu Mouji di sini. Dia yakin bahwa Mouji akan melakukan perjalanan ke jurang Surgawi Dewa setelah meninggalkan menara dewa. Pada akhirnya, Mouji terjebak dalam susunan penyegel abadi dan tidak muncul selama lebih dari setahun. Tai Siksiau ini juga sangat sabar, dia telah menunggu Mouji selama lebih dari setahun. Sesuai dengan niat awalnya, dia bersiap untuk menyergap Mouji setelah dia meninggalkan kota jurang Surgawi. Selama dia berhasil menyergap Mouji sebelum Mouji melepaskan boneka abadinya, dia akan dapat mengambil kembali barangnya. Hari ini, setelah merasakan bahwa kekuatan Mouji jauh melampaui dirinya, dia dengan tegas menyerah pada ide untuk menyergap Mouji. Dia bahkan menyerah pada akar nirwana ketiadaan. Dia punya firasat bahwa saat dia menyerang Mouji, dia pasti akan mati. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi Mouji, akan selalu ada orang yang bisa. Dia, Tai Sik Siau, jelas bukan seorang pengecut yang akan menelan kekalahannya. Satu jam kemudian, Mouji keluar dari rumah peristirahatan abadi. Kekhawatiran di wajahnya tidak berkurang banyak. Susi memang tidak ditemukan, tetapi ini tidak berarti bahwa Susi aman. Mungkin juga Susi bahkan tidak keluar dari Menara Dewa. Dia juga tidak berdaya tentang masalah Susi. Mouji memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Sarfon Immortal Ruins. Bagaimanapun, itu adalah properti pertamanya. Dia perlu bertanya-tanya untuk melihat apakah ada yang selamat setelah Lunkai menghancurkan pengadilan Piltian Ji miliknya. Hanya ada sedikit sekali susunan transfer dari kota Jurang Surgawi ke domain abadi lainnya. Hanya ada satu susunan transfer, dan susunan itu dibangun tiga tahun lalu. Momomomong, pembangunan susunan transfer ini terkait dengan Mouji. Setelah Mouji memasuki Menara Dewa, Sekolah Abadi Lautan Luas mengambil inisiatif untuk berinvestasi dalam pembangunan susunan transfer dari kota abadi dayi ke kota Jurang Surgawi dengan jalur Pedang Agung. Kota abadi dayi terletak di pinggiran wilayah abadi Zero Heaven. Dengan membangun susunan transfer di sini ke kota Jurang Surgawi, waktu perjalanan dari wilayah abadi lainnya ke wilayah abadi dewa dapat dipersingkat. Jika tidak ada susunan transfer ini, Mouji hanya bisa menggunakan pesawat ulang aliknya sendiri untuk mencapai Sarfon Immortal Ruins. Sekarang, dia bisa pindah dulu ke kota abadi dayi, lalu pindah dari sana. Dengan cara ini, ia dapat menghemat waktu perjalanan setidaknya beberapa bulan. Karena hanya ada satu susunan transfer dari kota Jurang Surgawi ke domain abadi lainnya, susunan transfer ini selalu beroperasi pada kapasitas penuh. Bahkan jika Mouji membeli tiket transfer, dia hanya bisa mengantri. Mouji bahkan tidak tahu bahwa saat dia mengantri, sepasang mata telah tertuju padanya. Pada saat yang sama, keberadaannya pun terungkap sepenuhnya. Kota abadi dayi hanya dapat dianggap sebagai kota abadi tingkat menengah rata-rata. Sejak susunan transfer ke kota Jurang Surgawi milik domain abadi dewa dibangun, tempat ini secara bertahap menjadi lebih makmur. Bahkan menunjukkan tanda-tanda berkembang menjadi kota abadi yang besar. Rumah Peristirahatan Abadi Delapan Arah, salah satu dari tiga rumah peristirahatan abadi terbesar di kota abadi dayi. Seorang wanita yang mengenakan jubah abadi seperti pelayan rumah peristirahatan abadi dengan hati-hati membawa kendi berisi anggur abadi menaiki tangga. Wanita ini tampak sangat biasa, tetapi pada kenyataannya, mereka yang sedikit lebih kuat akan dapat melihat bahwa dia sedikit menyembunyikan penampilannya. Hanya saja, hal semacam ini sudah terlalu umum. Bahkan jika seseorang tahu bahwa seorang petugas telah menyembunyikan penampilannya, tidak ada yang akan peduli atau menyelidikinya. Wanita ini adalah Han King Ru. Dia sedang bersiap untuk pergi ke kota jurang surgawi. Baru ketika dia tiba di kota abadi dayi, dia menyadari bahwa jumlah kristal abadi yang dimilikinya masih jauh dari cukup untuk menggunakan susunan transfer. Mengenai terbang ke kota jurang surgawi, tidak perlu dibicarakan betapa buruknya situasinya. Bahkan jika dia aman dan sehat, dia tidak tahu beberapa tahun yang dibutuhkan. Karena itu, dia melamar ke rumah peristirahatan abadi delapan arah. Di satu sisi, dia bisa mengumpulkan kristal abadi sebagai pelayan. Di sisi lain, dia juga bisa mencari tahu beberapa berita tentang Mouji. Han King Ru sangat serius dalam pekerjaannya, dan dia juga sangat jeli. Tak lama kemudian, dia mendapat persetujuan dari rumah peristirahatan itu. Dia juga bisa mengambil alih beberapa makanan dan minuman di stand utama. Hari ini, ada dua ahli susunan abadi di bilik tempat dia mengantarkan anggur. Han King Ru telah mendengar dari diaken bahwa dia harus berhati-hati agar tidak menyinggung pelanggan. Han King Ru membawa botol anggur sambil menyentuh pembatas bilik. Pembatas itu terbuka, memperlihatkan dua pria yang duduk di bilik. Pria di sebelah kiri mengenakan jubah abu-abu dan memiliki beberapa bintik di wajahnya. Pria di sebelah kanan sedikit lebih pendek dan tampak lebih bersemangat. Dia membungku hormat terlebih dahulu. Namun, sebelum dia bisa meletakkan botol anggur di atas meja, sebuah pedang terbang turun dengan cepat. Han King Ru buru-buru menghindar ke samping. Pria pendek dan gemuk itu hanya perlu menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai pedang terbang itu sebelum dia berdiri dengan wajah penuh kegembiraan. Saudara Yu, Mo Wu Ji itu akan segera muncul di kota abadi Dai. Jalur pedang agung dan sekolah abadi lautan luas telah mengundang kami untuk berpartisipasi dalam pemasangan susunan guci abadi yang agung. Eh, Anda boleh pergi dulu. Tidak ada yang perlu Anda lakukan di sini. Di tengah kalimatnya, dia sepertinya teringat pada Han King Ru. Pria pendek dan gemuk itu melambaikan tangannya ke arahnya. Ya, Han King Ru dengan paksa menekan kecemasan di hatinya. Dia meletakkan botol anggur dan perlahan mundur. Namun, dia tidak membantu memasang pembatas kedap suara. Tidak hanya itu, dia berjalan sangat lambat. Untungnya, mereka berdua bahkan tidak peduli dengan seorang pelayan. Pria berjubah abu-abu itu bertanya dengan ragu, apakah kita akan sampai tepat waktu? Bukannya kau tidak tahu berapa lama kita harus menunggu susunan transfer di kota Jurang Surgawi. Setidaknya masih ada dua jam lagi. Mau Uji itu licik dan berbahaya. Dia bahkan memiliki boneka kaisar abadi di sisinya. Hanya dengan memikatnya ke dalam susunan kendi abadi yang agung, kita akan benar-benar aman. Terlebih lagi, pedang pembawa pesan terbang itu mengatakan bahwa orang yang memimpin pemasangan susunan Gucci abadi agung itu adalah master susunan agung jalur susunan tujuh nada, Senior Nuo Yi. Jika kita berpartisipasi dalam pemasangan susunan Gucci abadi yang agung, kita tidak hanya akan dapat belajar dari Senior Nuo Yi, kita juga akan diberi hadiah yang sangat besar. orang jahat seperti Mau Uji, itu akan baik untuk reputasi kita, pria pendek dan gemuk itu terkekeh. Unggung Han Kingru sudah basah oleh keringat dingin. Sayangnya, dia sama sekali tidak dapat menghubungi Mau Uji. Dia pernah mendengar tentang susunan Gucci abadi yang agung sebelumnya. Bahkan orang terkuat pun akan seperti kura-kura yang terperangkap dalam Gucci jika dia memasuki susunan Gucci abadi yang agung. Terlebih lagi, ada banyak ahli yang menjaga formasi tersebut. Bahkan jika Mau Uji memiliki kemampuan yang menantang surga, memasuki formasi Gucci abadi yang agung hanya akan mengakibatkan kematian. Susunan pemindahan dari kota abadi dayi ke kota jurang surgawi dibangun di luar kota abadi dayi. Jika Mau Uji hendak berpindah dari kota jurang surgawi ke kota abadi dayi, hal pertama yang akan dilakukannya adalah memasuki gerbang kota-kota abadi dayi. Meskipun Han Kingru tidak mengerti arah dao, dia dapat menebak bahwa Gucci dari susunan Gucci abadi agung tersebut adalah kota abadi dayi. Selama Mau Uji melangkahkan kaki ke kota abadi dayi, itu akan sama saja dengan memasuki susunan Gucci abadi agung. Keuntungan lain dari penggunaan kota abadi dayi sebagai Gucci susunan Gucci abadi agung adalah tidak akan membangkitkan kecurigaan Mau Uji. Lagi pula, wajar saja jika sebuah kota abadi memiliki berbagai macam susunan yang terpasang. Kota abadi mana yang tidak memiliki berbagai macam susunan. Dia hanyalah seorang dewa emas, apa yang dapat dia lakukan? Semakin Han Kingru memikirkannya, semakin lemah tangannya. Dia tidak tahu bagaimana Mau Uji akan mengungkapkan keberadaannya. Pada saat yang sama, sepuluh sinar cahaya mendarat di luar kota abadi dayi. Para kultifator dengan aura yang kuat dengan cepat turun dari kapal terbang. Penjaga kota abadi dayi, Wu Teng, secara pribadi berdiri di gerbang kota untuk menyambut mereka. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di kota abadi dayi. Dia telah bekerja sama sepenuhnya dengan Sekolah Abadi Samudera Luas, Jalur Pedang Agung, dan Sekte Petir dalam mendirikan susunan Gucci abadi agung di kota abadi dayi. Mau Uji adalah sosok yang bahkan berani membunuh kaisar abadi. Seorang bangsawan istana seperti dia tidak akan mampu menyinggung perasaannya. Sedangkan bagi para ahli seperti Great Swatpath, Fast Ocean Immortal School dan Lightning Sek, dia tidak mampu menyinggung mereka. Tak lama kemudian, ia melihat sepuluh orang ahli berjalan cepat menuju gerbang kota. Wu Teng buru-buru membungkuk, Wu Teng dari kota abadi dayi memberi hormat kepada Tetua Lei, Tetua Jin, Kepala Sektei, dan Senior Nuo Yi. Memang benar bahwa Lei Guyun, Jin Yuseng dan Yi Minghu adalah kaisar agung, tetapi reputasi Nuo Yi tidak lebih rendah dari mereka. Nuo Yi adalah ahli susunan nomor satu dari tujuh nada susunan Dao. Dalam hal status, dia hanya dibawa orang-orang seperti Susuren. Hanya Sekte Petir, Jalan Pedang Agung dan Sekolah Abadi Samudera Luas yang mampu mengundang orang seperti Nuo Yi dalam kurun waktu sesingkat itu. 666. Mau Uji berdiri. Berdasarkan jumlah orang di aula transfer, masih ada waktu setengah jam lagi sebelum gilirannya tiba. Bagi seorang petani, setengah batang dupa waktu tidaklah berarti apa-apa. Namun, Mau Uji merasa tidak enak hati, seolah-olah dirinya tengah diawasi. Dia mengamati aula itu dengan keinginan spiritualnya dan memastikan bahwa tidak seorang pun sedang memata-matanya. Mungkinkah dia maju terlalu cepat dan kondisi mentalnya tidak stabil? Akan tetapi, setelah dia menyerah pada manik elemen air, kondisi mentalnya jelas membaik pada tingkat yang sangat tinggi. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk merasa gelisah. Mau Uji sangat percaya diri dengan pil wimple keringnya. Kecuali jika ada kaisar agung yang mengawasinya, dan itu bukan kaisar agung biasa. Setelah itu, Mau Uji menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena kaisar agung yang menatapnya, siapa yang akan tahu bahwa dia adalah Mau Uji? Mungkin itu mata spiritual, atau metode lainnya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Sekalipun dia memiliki mata spiritual, itu hanya akan efektif setelah dia memadatkannya. Mau Uji memaksa dirinya untuk tenang. Apapun yang terjadi, dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Bisakah orang-orang di belakang memasuki susunan transfer, suara kultifator yang mengendalikan susunan transfer dapat terdengar. Mau Uji tahu bahwa sekarang gilirannya. Dia mengikuti beberapa pembudidaya ke dalam formasi teleportasi. Susunan pemindahan dari kota Jurang Surgawi ke kota Abadi Dayi dianggap sebagai susunan pemindahan jarak jauh. Bahkan dengan kultifasi Mau Uji, dia masih bisa merasakan sedikit disorientasi. Namun, kecepatan transfer ini memang sangat cepat. Hanya dalam 10 tarikan napas, Mau Uji merasakan tanah yang kokoh di bawah kakinya. Dia tahu bahwa dia telah mendarat di susunan transfer kota Abadi Dayi. Susunan pemindahan kota Abadi Dayi dibangun di luar gerbang kota. Alasan utamanya adalah karena terlalu banyak orang dan terlalu banyak pembudidaya. Saat Mau Uji melangkah keluar dari susunan transfer, perasaan tidak nyaman itu menjadi lebih jelas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gerbang kota Abadi Dayi, merasa sedikit bingung. Dia belum pernah ke kota Abadi Dayi sebelumnya. Segala sesuatu di sini tampak sangat damai, dan tidak ada satupun kultifator yang datang dan pergi menentangnya. Tidak peduli apapun, jika dia ingin pergi ke Sarfon Immortal Ruins, dia harus memasuki kota Abadi Dayi dan memilih susunan transfer dari sana. Mau Uji menggelengkan kepalanya. Mungkin dia terlalu sensitif. Di tempat seperti kota Abadi Dayi, memangnya kenapa kalau ada kaisar Abadi yang bertindak melawannya. Selama dia mengirim mereka keluar dari Dahuang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota Abadi Dayi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saat Mau Uji memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih rileks, dan kegelisahan yang dirasakannya sebelumnya tampaknya telah menghilang. Sejak kota Abadi Dayi memiliki susunan transfer dari kota Jurang Surgawi, seringkali ada banyak kultifator asing yang datang dan pergi. Mau Uji berbaur dengan kerumunan kultifator saat ia berjalan menuju kota Abadi Dayi. Seorang wanita berpakaian hijau dengan wajah kuyuh mengerutkan kening saat dia berjalan perlahan keluar kota. Meskipun wajah wanita itu sedikit kuyuh, penampilannya yang memukau dengan cepat menarik banyak perhatian. Terlebih lagi, wanita ini tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia benar-benar berjalan di tengah jalan tanpa sadar. Mustahil baginya untuk tidak diperhatikan bahkan jika dia tidak mau. Seorang wanita cantik dengan basis kultifasi Dewa Emas berjalan di tengah jalan. Beberapa kultifator dengan basis kultifasi lebih tinggi siap untuk maju dan memulai percakapan dengannya. Saat Mau Uji berjalan menuju gerbang kota Abadi Dayi, orang pertama yang dilihatnya adalah wanita berjubah hijau ini. Han King Ru Langkah kaki Mau Uji terhenti. Ia tidak menyangka akan bertemu Han King Ru di tempat seperti kota Abadi Dayi. Apa yang dilakukan Han King Ru di sini? Kakak senior King Ru, mengapa Anda ada di sini? Mau Uji segera maju untuk menghalangi Han King Ru. Pada saat yang sama, dia menyampaikan pesan kepada Han King Ru bahwa dia adalah Mau Uji. Han King Ru bermaksud menyuruh Mau Uji lari saat melihatnya. Namun, saat Mau Uji berjalan ke arahnya, dia tahu bahwa dia terlalu naif. Sebuah keinginan spiritual samar-samar masih menyelimuti tubuhnya. Jika dia berani menyuruh Mau Uji lari, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan kata-katanya sebelum dia dihancurkan menjadi ketiadaan oleh keinginan spiritual ini. Han King Ru menarik nafas dalam-dalam. Ia sedikit berterima kasih kepada Mau Uji karena telah memberinya begitu banyak batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi miliknya. Meskipun kecepatan kultifasinya tidak terlalu cepat, kehendak daunnya jauh lebih kuat daripada para kultifator yang berada pada tahap yang sama dengannya. Dewa emas lainnya tidak akan bisa merasakan keinginan spiritual samar yang menyelimuti tubuhnya. Namun, dia bisa merasakannya dengan jelas. Han King Ru buru-buru mundur beberapa langkah, menciptakan jarak antara dirinya dan Mau Uji. Pada saat yang sama, dia menunjuk Mau Uji dan berteriak, Mau Uji, kau orang gila. Demi beberapa harta ajaib, kau membunuh dermawanmu dan melukai orang yang tidak bersalah. Aku pasti buta, sehingga tidak dapat mengenal orang sepertimu. Teman-teman, orang ini adalah Mau Uji, ahli pilmu yang akan melakukan apa saja. Hanya saja dia sekarang sedang menyamar. Han King Ru tampaknya telah mengucapkan semua kata-kata ini dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengucapkan semua kata itu, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia tahu bahwa keinginan spiritual yang menyelimutinya telah menjauh. Mungkin dia berbicara terlalu cepat, atau mungkin keinginan spiritual itu tahu bahwa membunuhnya akan membuat Mau Uji waspada. Mau Uji, penjahat nomor satu di dunia abadi. Di dunia abadi, seseorang mungkin tidak tahu berapa banyak kaisar agung yang ada, atau susuren, atau bahkan kaisar surgawi di berbagai domain abadi. Namun, di dunia abadi, tidak ada satu orang pun yang tidak tahu siapa penjahat nomor satu. Mau Uji, sang kultifator gila. Dia membunuh Ling Lunan, yang menyelamatkannya. Demi lampu harta karun kun agung, dia membunuh guru dan murid biara meditasi. Demi harta karun rasnaga, ia bersekongkol dengan ahli misterius untuk membantai rasnaga. Bahkan ahli misterius yang membantai rasnaga pun terungkap. Ahli itu adalah Zuopingan dari Tanjung Perdamaian. Keberadaan yang membuat semua orang ingin membunuhnya benar-benar muncul di luar kota abadi dai. Beberapa makhluk abadi yang awalnya berada di samping Mau Uji buru-buru minggir. Kemudian, mereka mengeluarkan harta karun sihir mereka dan menatap Mau Uji. Ayah, duduk di rumah peristirahatan abadi di gerbang kota, Yi Minghu, yang sedang menunggu Mau Uji memasuki susunan guci abadi yang agung, menghancurkan botol anggur di tangannya ke tanah. Siapa wanita ini? Dia benar-benar berani menunjukkan identitas Mau Uji. Mata Yi Minghu menyalah karena amarah. Dia hanya berjarak puluhan meter. Puluhan meter lagi dan Mau Uji akan memasuki kota abadi dai. Bahkan jika dia hanya setitik cahaya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, dia malah dihentikan oleh seseorang pada jarak puluhan meter. Jika itu kultifator lain, itu tidak masalah. Tapi apakah Mau Uji kultifator lain? Kalau saja dia tidak masuk ke dalam susunan guci abadi yang agung, tidak akan ada seorang pun yang berani berkata bahwa mereka akan mampu menangkapnya. Aku sudah mengetahuinya. Wanita ini bernama Han Qingru. Dia bertemu Mau Uji di sudut Yong Ying dan kemudian, mereka berdua naik ke alam abadi. Setelah tiba di dunia abadi, mereka berdua tidak saling menghubungi. Hanya dalam waktu sepuluh tarikan napas, hubungan Han Qingru dan Mau Uji muncul di tangan Yi Minghu. Sebenarnya, informasi mengenai Mau Uji sudah terkumpul. Sekarang setelah Han Qingru kembali ke wujud aslinya untuk menghentikan Mau Uji, dia langsung dikenali. Wanita ini menghentikan Mau Uji memasuki kota abadi dai. Suara Lei Guyun sedikit dingin. Seorang kaisar abadi dari sekte petir dibunuh oleh Mau Uji. Jika dia tidak membunuh Mau Uji, dia tidak akan beristirahat. Tetua agung sekolah abadi lautan luas, Jin Yuseng, juga seorang kaisar agung. Dia berbeda dari Lei Guyun yang kejam, dia jauh lebih muram. Namun, setelah mendengar perkataan Yi Minghu dan Lei Guyun, dia menggelengkan kepalanya, saya khawatir bukan itu masalahnya. Melihat semua mata tertuju padanya, Jin Yuseng berkata dengan tenang, semuanya, pikirkanlah. Sudah berapa lama sejak kita bergandengan tangan untuk menyiapkan susunan guci abadi yang agung. Dari awal sampai akhir, waktu tempuhnya bahkan belum mencapai empat jam. Kultivasi macam apa yang dimiliki Han King Ru? Dia hanya seorang dewa emas biasa. Bagaimana dia bisa tahu tentang hal-hal ini? Sekarang aku mengerti. Aku telah menembak kakiku sendiri. Yi Minghu mengusap dahinya dan berkata tanpa berkata apa-apa. Jin Yuseng menganggup, Saudara Minghu benar. Siapa yang memiliki reputasi terburuk di dunia abadi? Jelas, itu Mau Uji. Mau Uji membunuh dermawannya, seorang biarawati kecil yang lucu seperti Susi, dan bahkan memusnahkan Rasnaga. Bahkan seorang ahli seperti Kaisar Besar Lunkai tidak membantunya saat ia memohon bantuan. Orang seperti itu, bahkan teman-temannya tidak akan mau bersamanya. Seperti yang dikatakan Saudara Minghu, orang ini tidak lagi memiliki tempat di dunia abadi. Alasan mengapa Mau Uji tidak punya tempat di dunia abadi adalah karena rencana Yi Minghu. Saat dia tahu Mau Uji kabur sendirian, dia mulai mengumpulkan informasi tentang Mau Uji. Kemudian, dia mulai menyeramkan air kotor ke Mau Uji. Dapat dikatakan bahwa di dunia abadi, tidak ada seorang pun yang bersedia mengatakan bahwa mereka mengenal Mau Uji. Reaksi Han Qinghu sungguh masuk akal. Setelah mengatakan ini, Jin Yuseng terdiam sejenak, jadi aku percaya bahwa setelah Mau Uji membunuh semut-semut di luar, dia masih akan memasuki kota abadi Dayi. Orang ini sangat sombong, dia bahkan tidak akan menempatkan kota abadi Dayi di matanya. Kita tidak perlu memperingatkannya. Saudara Jin benar, kita akan terus menunggu. Jika Mau Uji itu benar-benar tidak ingin datang ke kota abadi Dayi, kita akan segera menggunakan rencana B. Yi Minghu mengangguk. Kota abadi Dayi berada di dekat tepi domain abadi. Mau Uji mendapat bantuan dari boneka abadinya. Jika mereka memberitahunya, Mau Uji mungkin benar-benar bisa melarikan diri. Wajah Mau Uji menjadi dingin. Dia berhenti dan menatap Han Qingru dengan tenang. Saat itu, ketika dia ditikam dari belakang oleh kekasihnya, apalagi yang tidak bisa terjadi padanya. Meskipun dia tidak percaya Han Qingru akan melakukan hal seperti itu, kebenaran ada di depannya. Terlebih lagi, dia telah mendengar beberapa rumor tentang reputasinya. Di rumah peristirahatan di kota Jurang Surgawi, dia samar-samar dapat mendengar suara air kotor yang disiramkan kepadanya. Terkadang, Mau Uji tidak peduli bahkan jika lawannya melemparkan air kotor ke arahnya. Namun, tindakan Han Qingru telah secara langsung mengungkap identitasnya. Dia benar-benar patah hati. Tidak peduli dari sudut pandang mana dia melihatnya, dia tidak pernah mengecewakan Han Qingru. Hanya Han Qingru yang berhutang padanya. Dia tidak berhutang apapun pada Han Qingru. Namun hari ini, dia melihat Xia Ruoyin kedua. Dia melihat wanita kedua yang menyakitinya. Meskipun dia dan Han Qingru bukan Rekan Dao, mereka adalah teman yang saling percaya. Mereka bahkan seperti saudara kandung. Bagaimana mungkin itu berbeda dari Rekan Dao? Kenapa? Tangan Mau Uji terasa sedikit dingin. Dia menanyakan pertanyaan ini sekali lagi. Setelah menanyakan pertanyaan ini, adegan Xia Ruoyin yang berkomplot melawannya muncul di depan matanya. Sebelum meninggal, dia menanyakan pertanyaan yang sama. Namun, dia tidak mendapat jawaban. Akankah dia mendapat jawaban hari ini? 667. Han Qingru menunjuk Mau Uji dengan jari gemetar. Mau Uji, aku mengakui bahwa aku buta. Aku tidak menyangka kau begitu kejam hingga tega membunuh dermawanmu. Jika kau menginginkan lampu budak kun agung, ambil saja. Mengapa kau membunuh Susi yang tidak bersalah? Kaisar Lun Kai punya dendam padamu dan selirnya begitu polos. Kenapa kau tidak menyelamatkannya? Setiap kata-katanya bagaikan jarum yang menusuk dalam ke hati Mau Uji. Ia, bunuh sampah ini. Suara-suara setuju terdengar saat ratusan kultifator mengelilingi Mau Uji. Banyak dari mereka bahkan memegang jimat pelarian di tangan mereka. Mau Uji memiliki banyak barang bagus pada dirinya namun konon ia membawa boneka abadi. Saat Mau Uji melepaskan boneka abadi, mereka akan dapat melarikan diri kapan saja. Mau Uji sedikit mengernyit. Meskipun Han Qingru meremehkan karakternya, dia tidak seperti ini. Sudah aneh baginya untuk mengeksposnya tetapi dia malah menghinanya untuk kedua kalinya. Orang memang berubah, tetapi tidak berubah sampai sejauh ini. Membunuh. Sinar cahaya dari harta karun ajaib terbang ke arah Mau Uji. Dalam sekejap mata, Mau Uji ditelan oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. Mau Uji membuka tangannya dan Halbert berbobot setengah bulan muncul di tangannya. Domainnya berubah menjadi pusaran air unsur abadi dan 90% serangannya dihalau oleh domain pusaran air unsur abadinya. Cahaya tombak itu berubah menjadi niat membunuh yang tak terbatas. Tidak masalah apakah mereka saling mengenal atau salah paham. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, apa yang membuatnya ragu? Lagipula, dia tidak punya hak untuk ragu dengan kekuatannya saat ini. Ledakan. 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 Cahaya tombak itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang penuh dengan niat membunuh dan darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, Mau Uji akhirnya mengerti betapa kuatnya dia. Selain beberapa raja abadi, yang lemah semuanya terpengaruh oleh pusaran air. Setelah itu, mereka terluka parah atau terbunuh oleh cahaya tombak. Mau Uji mengembuskan napas dalam-dalam dan aura depresinya tampak telah menghilang sedikit. Tidak bagus, dia telah maju ke tahap raja abadi, seseorang segera berteriak. Kalau dia bukan raja abadi, bagaimana mungkin dia memiliki wilayah kekuasaan dan niat membunuh yang begitu mengerikan. Beberapa kultifator yang lemah mulai mundur tetapi jumlah kultifator di sekitarnya meningkat. Rumor yang beredar adalah bahwa Mau Uji adalah seorang kaisar pil tingkat delapan. Selain lampu Budakun Agung, Mau Uji juga memiliki berbagai harta karun yang diperolehnya dari Menara Dewa. Begitu dia membunuh orang seperti itu, berapa banyak keuntungan yang didapat. Sekalipun Mau Uji adalah raja abadi, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan gabungan dari begitu banyak orang. Banyak sekali kultifator yang berteriak agar Mau Uji dibunuh, tetapi dalam hati mereka, mereka berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan bagian dari rampasan setelah membunuh Mau Uji. Adapun apakah Mau Uji seorang sampah atau tidak, itu hanya kata-kata saja, siapa yang akan menganggapnya serius. Karena apakah itu benar atau tidak, itu tidak penting. Selain sejumlah kecil kultifator, berapa banyak orang yang akan bertindak melawan Mau Uji hanya karena dia seorang sampah. Beberapa pendeta abadi terbang dan menyegel jalan Mau Uji. Salah satu lelaki kurus dan tinggi berteriak, setiap orang di dunia abadi mempunyai tanggung jawab untuk membasmi sampah semacam ini. Saya sarankan kita bergabung untuk membunuh orang ini agar dia tidak membawa bencana pada orang tersebut untuk menggantinya. Hanya dengan satu kalimat saja, para kultifator di sekitar Mau Uji mulai bergerak dengan tertib. Semua orang mengerti perkataan pria jangkung kurus itu. Dia memberitahu semua orang bahwa selama mereka ikut serta dalam pertarungan melawan Mau Uji, mereka akan dapat membagi hasil rampasannya. Mau Uji tidak peduli dengan orang-orang ini. Bahkan tanpa dahuang, dia masih bisa melarikan diri. Yang menjadi perhatiannya adalah Han King Ru. Pada saat ini, dia benar-benar menemukan bahwa Han King Ru perlahan-lahan mundur, bahkan sampai mendekati gerbang kota. Bunuh. Dengan raungan lain, puluhan sinar cahaya niat membunuh ditembakkan ke arah Mau Uji sekali lagi. Dibandingkan serangan pertama, serangan ini berkali-kali lipat lebih kuat. Baru saja, serangan tombak Mau Uji telah menewaskan sedikitnya 10 kultifator lemah. Pada saat ini, para kultifator yang lebih lemah mundur sementara para kultifator yang lebih kuat mengelilinginya. Hal ini langsung meningkatkan tekanan pada Mau Uji. Mata Mau Uji menyipit, dia akhirnya melihat ada sesuatu yang salah. Ada jejak susunan yang baru dipasang di pinggiran kota abadi da'i. Selain itu, susunan ini adalah susunan perangkap kematian tingkat puncak, bahkan tampak seperti susunan guci abadi yang agung. Kalau saja dia tidak menghabiskan satu atau dua tahun dalam susunan penyegel abadi, dan kalau saja bukan karena susunan guci abadi agung ini dipasang dengan tergesa-gesa, Mau Uji tidak akan mampu mengenalinya. Setelah terperangkap dalam susunan tingkat puncak seperti susunan penyegel abadi selama lebih dari setahun, susunan apa di dunia abadi yang tidak dapat dikenali memasangnya, tetapi tidak dapat mengenali susunan perangkap yang dipasang dengan tergesa-gesa. Bukankah ini menggertak kecerdasannya? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang master arai abadi tingkat enam. Pada saat ini, Mau Uji merasa jauh lebih tenang. Dia benar-benar tidak salah menilai Han King Ru. Dia lebih suka disergap oleh susunan guci abadi agung milik seorang ahli daripada disergap oleh Han King Ru. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Han King Ru tahu bahwa ada susunan jebakan mau tingkat puncak di kota abadi da'i, dia sangat jelas tentang alasan mengapa Han King Ru menghentikannya. Dia bahkan mengerti mengapa Han King Ru tidak mengirimkan pesan kepadanya. Itu karena Han King Ru tahu bahwa ada ahli tingkat puncak di sini, transmisinya tidak dapat disembunyikan darinya. Alasan lainnya adalah Han King Ru tidak ingin melibatkannya. Saat dia menyampaikan pesan kepadanya, dia pasti akan membawanya pergi. Harta sihir yang tak terhitung jumlahnya telah turun. Tombak mau uji melesat sekali lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri. Jurus pertamanya adalah seni sakral tombak, Grand Desert. Ledakan, cahaya tombak melesat keluar, berubah menjadi gurun besar yang tak terbatas. Pada saat ini, selama gurun besar berada di bawah gurun besarnya, semuanya akan dilahap. Pada saat yang sama, mau uji memanggil Dahuang. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu melawan Raja Abadi atau Pendeta Abadi. Dia hanya bisa menyerahkan hal ini pada Dahuang. Bang! Dahuang menerima sinyal dari mau uji. Dia melancarkan pukulan dengan lebih berani. Sinar energi unsur Kaisar Abadi yang mengerikan melesat keluar. Solut Dahuang, tidak masalah apakah dia seorang Raja Abadi atau seorang Pendeta Abadi. Pada saat Dahuang menyerang, beberapa immortal referen yang bersiap melarikan diri pun menyadari sesuatu. Mereka pun buru-buru mundur. Niat membunuh mau uji meningkat pesat. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa melarikan diri dengan mudah setelah mengepungnya? Domain spasial Dahuang yang mendominasi menyelimuti semua yang ada di sekitarnya. Cahaya tombak gurun besar milik mau uji juga hancur berkeping-keping seperti gundukan pasir. Of! 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 Kabut darah sekali lagi mengaburkan ruang di sekitarnya. Sosok demi sosok jatuh. Pada saat ini, hampir semua kultifator yang baru saja berkumpul untuk mengepung mau uji memilih melarikan diri. Di bawah tekanan domain spasial Dahuang dan seni sakral gurun besar milik mau uji, tak seorang pun di bawah tahap kaisar abadi akan mampu menahannya. Sayangnya, tidak ada kaisar abadi di sini. Mau uji bahkan tidak menderita satu pun luka setelah membunuh seratus sampai dua ratus orang. Lari! beberapa kultifator yang beruntung dan tidak diselimuti oleh gurun besar mau uji mulai melarikan diri. Mau uji tidak mengejar, dia juga berbalik dan melarikan diri. Sebenarnya, mau uji punya cara yang lebih baik untuk melarikan diri. Dia hanya perlu menyerang Han Kingru, lalu menangkapnya dan melarikan diri. Dia pasti punya 60% kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak berani. Karena Han Kingru berani mengambil risiko seperti itu untuk memperingatkannya, itu berarti jika dia berani mengambil satu langkah pun menuju kota abadi Dahi, Han Kingru akan menegurnya. Saat Han Kingru memanggil, dia akan menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Dia tidak hanya akan menyakiti Han Kingru, dia juga akan dikelilingi oleh sekelompok orang yang menakutkan. Pada titik ini, jika mau uji tidak tahu siapa saja yang ada di kota abadi Dayi, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Sudah berapa lama sejak dia meninggalkan kota jurang surgawi. Kegelisahan yang dia rasakan hanya setelah dia memasuki kota jurang surgawi. Ini berarti dia baru dikenali setelah dia memasuki kota jurang surgawi. Sejak dia memasuki kota jurang surgawi, baru setengah hari. Hanya dalam waktu setengah hari, untuk bisa memasang susunan perangkap maut seperti itu di kota abadi Dayi, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Selain Kaisar Abadi Sekte Petir dan Kaisar Abadi Jalan Pedang Agung, siapa lagi yang bisa melakukan hal ini? Bahkan itu bisa dilakukan oleh mereka. Namun sekarang, tidak ada satupun Kaisar Abadi yang mengelilinginya. Ini berarti satu hal, para Kaisar Abadi itu terus-menerus mengawasinya. Selama dia tidak memasuki kota abadi Dayi, mereka akan segera menyerang. Dan para ahli ini semua menunggunya memasuki kota abadi Dayi. Sekarang, akan baik-baik saja baginya untuk maju, dan itu bahkan akan membuat pihak lain mati rasa. Saat dia mundur, sesuatu pasti akan terjadi. Bahkan jika sesuatu terjadi, Mouji hanya bisa mundur. Pada saat ini, dia tidak berani melarikan diri melalui udara. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah disegel. Mungkin segel ini kasar, tetapi selama mereka bisa menguncinya sejenak, dia akan tamat. Benar saja, saat Mouji mundur, sejumlah aura kuat menyerbu keluar. Pada saat yang sama, beberapa sinar energi elemen yang kuat melesat ke arah Mouji. Mouji tidak peduli, dia menyapu dahuang dan berteleportasi. Hanya ketika dia telah mencapai pinggiran Zero Heaven Immortal Domain, barulah dia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga sinar energi unsur mendarat di tubuh Mouji. Meskipun ketiga sinar energi unsur ini relatif jauh dari Mouji, dan ditembakkan dengan tergesa-gesa, mereka tetap saja merupakan serangan dari Kaisar Abadi. Mouji memiliki fisik abadi level 3, tetapi tiga sinar energi unsur ini menyebabkannya memuntahkan tiga anak panah darah. Tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara retakan. Teleportasi Mouji dan teknik melarikan diri dari angin digunakan dengan baik saat ini. Dia tampaknya mampu keluar dari pinggiran domain abadi dalam waktu sesingkat mungkin, dan memasuki kehampaan. Akan tetapi, saat ia mencapai pinggiran domain abadi, Mouji berhenti. Dia memikirkan hasil yang mengerikan. Bahkan dia bisa menebak bahwa Han Kingru membantunya, jadi bagaimana mungkin para Kaisar Agung itu tidak memikirkannya. Bahkan jika mereka tidak dapat memikirkannya sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya setelah masalah ini berlalu. Hanya dalam sekejap, Aura mematikan menyelimuti dirinya. Mouji sangat jelas bahwa melawan Kaisar Agung seperti itu, bahkan setengah waktu bernapas pun merupakan kemewahan. Jika dia kembali sekarang, tidak perlu lagi membicarakan tentang menyelamatkan Han Kingru, dia malah bisa terjebak. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah melarikan diri ke dalam kehampaan, dan memberi waktu bagi Han Kingru untuk melarikan diri. Mouji langsung menyalakan kekuatan hidupnya. Tidak peduli seberapa parah lukanya, seluruh tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Pada saat yang hampir bersamaan dengan menghilangnya Mouji, tiga sinar energi spasial mengunci tempat di mana dia berdiri. Sinar energi elemen yang mengerikan mengubah tempat di mana dia berdiri menjadi ketiadaan. Dermawan Mo, apa kabar? Biksu tua ini sudah lama menunggumu. Sebuah suara hangat terdengar. Sosok Guangxing tiba-tiba muncul untuk menghalangi jalan Mouji. Seolah-olah dia tahu bahwa Mouji tidak akan bisa memasuki kota abadi Dayi, jadi dia menunggu Mouji di luar domain abadi. 668. Hati Mouji hancur. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa setiap tarikan napas waktu sangatlah berharga baginya. Pada saat ini, dia dihentikan oleh Guangxing dari Sekte Budakun Agung. Guangxing, tahukah kamu bahwa jika aku tidak mati hari ini, permusuhan antara aku dan Sekte Budakun Agung milikmu tidak akan dapat didamaikan. Suara Mouji sedikit dingin. Keluarkan lampu Budakun Agung dan Biksu tua ini akan melepaskanmu. Guangxing bahkan tidak menaruh ancaman Mouji di matanya. Dahuang memadatkan energi unsurnya dan siap menyerang. Mouji menghentikan Dahuang, tidak ada gunanya, Dahuang. Jika bantuan Dahuang berguna, dia tidak akan membuang-buang nafas dan membiarkan Dahuang menyerang secara langsung. Tidak peduli betapa tidak bergunanya Guangxing, itu lebih dari cukup untuk menghambat dia dan Dahuang. Benar saja, tepat saat Mouji selesai berbicara, tiga gelombang energi unsur berfluktuasi di sekelilingnya. Tiga sosok dan Biksu Guangxing menghalangi Mouji di tengah. Kultifasi Mouji hanya pada tahap awal Grand Luo Imortal, tetapi pengetahuannya tidak rendah. Dia pernah bekerja sama dengan Zhuopingan sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan fluktuasi energi seorang Kaisar Agung. Ketika mereka bertiga tiba, dia tahu bahwa mereka jauh lebih kuat daripada Biksu Guangxing. Jelas, mereka semua adalah Kaisar Agung. Mouji, jika aku membiarkanmu pergi hari ini, aku, Yi Minghu, tidak akan lagi menjadi kepala Sekte Jalur Pedang Agung. Seorang pria elegan dengan mata phoenix menatap dingin ke arah Mouji. Guangxing terkekeh dan melafalkan nama Buddha sebelum berkata, Master Sekte Yi, Tetua Lei, Tetua Jin. Alasan mengapa Biksu kecil ini menghalangi Anda di sini adalah karena saya ingin mengambil kembali fondasi Sekte Buddha Kun Agung saya, Lampu Buddha Kun Agung. Biksu, kami tahu sumbanganmu. Nanti, kami akan memberimu Lampu Buddha Kun Agung. Namun, bocah ini licik dan licik, jadi jangan biarkan dia lolos dari tempatmu, kata Yi Minghu acuh tak acuh. Benda-benda seperti Lampu Buddha Kun Agung tidak ada gunanya bagi Jalur Pedang Agung. Ini adalah harta karun suci dari Dao Buddha. Meninggalkan harta karun ini hanya akan mendatangkan murka Sekte Buddha Kun Agung. Sekte Buddha Kun Agung memiliki fondasi yang kuat dan tidak jauh lebih lemah daripada Sekte Pedang Agung. Mowuji, kamu telah melakukan banyak perbuatan jahat, tapi kami tidak menginginkan nyawamu. Selama kamu melumpuhkan lautan kesadaran dan saluran rohmu sendiri, kamu bisa ikut dengan kami. Setelah mengepung Mowuji, tanpa diduga, mereka berempat tidak menyerangnya secara langsung. Sebaliknya, seorang lelaki tua yang terpelajar membujuknya dengan kata-kata yang baik. Mowuji memiliki saluran penyimpanan roh dan saluran penyebaran nafas, jadi dia sangat peka terhadap energi tak jelas. Begitu mereka berempat menjebaknya, dia merasakan perubahan pada kehampaan di sekitarnya. Dalam sekejap, Mowuji mengerti apa yang sedang terjadi. Ini jelas bukan karena mereka takut pada Dahuang, tetapi karena mereka diam-diam membuat pembatasan ruang. Tidak heran jika tiga kaisar agung dan seorang kaisar abadi masih punya waktu luang untuk membuang-buang waktu dengannya setelah menjebaknya. Ini menunggunya mengembangkan mentalitas oportunistik, dan kemudian dia tidak akan punya tempat untuk lari. Beberapa orang tua yang tidak tahu malu. Dahuang, serang. Mowuji langsung berkata. Pada saat yang sama, ia menyampaikan pesan kepada Dahuang untuk menyerang Lei Guyun. Aura pesona petir di sekitar Lei Guyun sangat kuat, dan dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak lemah. Namun, Mowuji paling tidak takut pada petir. Ia juga tahu bahwa meskipun tingkat kultifasi Guangxing adalah yang terendah, tiga orang lainnya diam-diam telah menaruh sebagian perhatian mereka pada Guangxing. Saat ia berani menerobos dari sisi Guangxing, ia pasti akan menerima balasan yang paling berat. Dahuang juga tahu bahwa jika dia tidak berhati-hati, Mowuji akan menemui jalan buntu. Serangan pertamanya adalah serangan habis-habisan terhadap Lei Guyun. Mencari kematian, melihat Dahuang berani menyerangnya, Lei Guyun menjadi marah. Ia membuka tangannya dan palu petir besar muncul di udara, menghantam Dahuang. Pada saat yang sama, tiga lainnya juga mulai menyerang. Tiga kaisar agung dan seorang kaisar abadi semua bersekongkol untuk melawan Dewa Luo Agung seperti Mowuji. Mungkin ini satu-satunya di seluruh dunia abadi. Ledakan, energi unsur abadi yang dahsyat menghantam. Meskipun Dahuang menghalangi di depannya, Mowuji langsung tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Memang benar Dahuang adalah kaisar agung, tetapi sekuat apapun Dahuang, ia hanya bisa berhadapan dengan satu orang saja, dan bahkan mungkin akan dirugikan. Sekarang setelah tiga kaisar agung dan seorang kaisar kuasi menyerang pada saat yang sama, bahkan jika Dahuang dua kali lebih kuat, itu tidak akan cukup. Kaca retakan mulai muncul di tubuh Dahuang. Hah! Mowuji batuk beberapa kali dan memuntahkan darah. Lima organ dalam dan enam ususnya juga pecah, langsung berubah menjadi ampas. Serangannya seperti jerami padi yang menghantam baja, tidak ada sedikit pun riak. Kekuatan seorang kaisar agung membuat Mowuji merasa tidak berdaya. Saat dia merasakan energi Dahuang perlahan meninggalkannya, dan kekuatan hidupnya sendiri juga perlahan menghilang, Mowuji berteriak dengan sedih, Dahuang. Dahuang adalah boneka abadi, dan dia telah lama memperlakukan Dahuang sebagai temannya. Tetapi pada saat ini, Dahuang hendak menghilang karena dia. Tuanku, cepatlah pergi. Dahuang tidak bisa mengalahkan mereka. Suara Dahuang yang biasa teredam mengandung sedikit emosi. Sepertinya dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini, dan ada sedikit kengganan dalam suaranya. Kakak-kakak, tulang-tulang di tubuh Mowuji terus hancur, dan tekat kuat untuk mati melonjak ke dalam hati Mowuji. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan para bajingan ini mendapatkan satu pun barangnya. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Saat aura penghancur diri Mowuji muncul, Jin Yuseng berteriak dengan keras. Yi Minghu mendengus dingin, dia tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan dirinya sendiri di depan kita. Sambil berbicara, dia memegang pedangnya, dan membentuk puluhan segel tangan misterius. Satu persatu, Rune yang terukir di atasnya terbang ke arah Mowuji. Hampir pada saat yang sama ketika Mowuji memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri, Leontin bintang di dadanya mulai memancarkan cahaya hangat. Bagaikan langit berbintang yang terbit dari angkasa, cincin-cincin cahaya melonjak keluar, melingkupinya sepenuhnya. Of! 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 Mowuji memuntahkan beberapa suap darah segar. Daging dan tulangnya terkoyak inci demi inci. Cahaya Leontin bintang itu memblokir semua serangan dan Rune milik Yi Minghu. Bahkan domen hampa dari beberapa Kaisar Agung diblokir oleh Leontin bintang itu. Betapapun bodohnya Mowuji, dia tahu bahwa Leontin bintang ini tidaklah sederhana. Untuk dapat bertahan melawan serangan gabungan dari tiga Kaisar Agung, akan aneh jika itu sederhana. Dia segera menghentikan dirinya dari menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia bisa hidup, siapa yang rela mati? Kaca! Pada saat ini, Dahuang meledak, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke dalam kehampaan yang luas. Dahuang! Mowuji segera merasakan bahwa energi Dahuang telah sepenuhnya menghilang. Dia tidak dapat lagi menahan kesedihan di hatinya, dan air mata mengalir di wajahnya. Adapun kondisinya saat ini, Mowuji sudah mengesampingkannya. Dahuang tidak mengikutinya untuk waktu yang lama, tetapi apapun yang terjadi, Dahuang akan selalu berada di sisinya, setia dan berbakti. Mengenai meninggalkan, itu tidak ada dalam kamus Dahuang. Namun kini, Dahuang telah terbunuh, terbunuh oleh serangan gabungan tiga Kaisar Besar dan seorang Kaisar Semu. Itu adalah perlengkapan dewa. Jin Yuseng melihat cahaya redup terpancar dari dada Mowuji, dan berteriak dengan suara gemetar. Bukan hanya Jin Yuseng, bahkan Mata Yi Minghu dan Lei Guyun pun memerah. Mowuji jelas tidak tahu cara menggunakan peralatan dewa ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengaktifkan kemampuan bertahannya sebelum kematiannya. Tidak perlu khawatir, ini adalah perlengkapan dewa pertahanan. Itu tidak mengancam kita. Selama kita menggabungkan serangan kita sekali lagi, bahkan jika kita tidak dapat menembus lingkaran pertahanan perlengkapan dewa ini, kita masih dapat membunuhnya, kata Yi Minghu dengan dingin. Lei Guyun pun mendengus, bajingan itu beruntung sekali, aku bermaksud memurnikan jiwanya. Mowuji menahan kesedihannya, dan menatap dingin ke arah beberapa kaisar agung yang ingin menyerangnya pada saat yang sama. Dia tahu bahwa mereka tidak salah. Bahkan dengan Leontine Bintang, dia tidak akan mampu menghalangi serangan lainnya. Empat energi unsur abadi yang cemerlang menyapu pada saat yang sama, dan tampaknya merobek kekosongan saat melesat ke arah Mowuji. Mowuji perlahan mengangkat lengannya yang masih memiliki tulang, dan berkata dengan tenang, teknik lintasan Bintang berputar. Ini adalah seni sakral yang ia peroleh di dunia kultivasi. Sayangnya, seni sakral ini hanya memiliki tiga level pertama, dan tidak memiliki level keempat. Setelah Mowuji maju ke tahap surgawi abadi, dia tidak mencoba untuk memperoleh seni sakral ini. Jadi, dia hanya berkultivasi hingga tahap sing dari teknik lintasan Bintang berputar. Sekarang, selain seni sakral ini, seni sakral lainnya tidak berguna melawan serangan gabungan para kaisar abadi ini. Bahkan dengan perlindungan Leontine Bintang, jika dia menggunakan seni sakral ini di hadapan para kaisar agung, dia masih akan berada dalam situasi kematian. Kalian benar-benar mencari kematian. Melihat Mowuji berani menggunakan jurus sakral untuk menghadapi mereka berempat, Jin Yuseng mendengus jijik. Tidak peduli seberapa kuat seni sakral Mowuji, kultivasi Mowuji bahkan belum mencapai tahap Raja Abadi. Di hadapan kaisar agung ini, dia bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Ledakan, dentuman, dentuman. Beberapa sinar kuat energi unsur abadi mendarat di cahaya Leontine Bintang Mowuji, dan cahaya dari Leontine Bintang itu mulai berfluktuasi dengan hebat. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak cahaya dari Leontine Bintang itu berfluktuasi, cahaya itu tidak menghilang sama sekali. Pada saat yang sama, spiritualitas dauseni sakral Mowuji berbenturan dengan energi unsur abadi keempat ahli tersebut. Energi yang mengerikan dan ganas menyapu. Meskipun Mowuji memiliki fisik abadi level 3, dan Leontine Bintang membantunya bertahan melawan wilayah kaisar abadi, dia tetap tidak mampu menahan energi unsur abadi yang mengerikan ini. Ini karena para kaisar agung ini menahan diri, mereka tidak bermaksud mengubah Mowuji menjadi sampah. Mereka tidak hanya menginginkan nyawa Mowuji dan barang-barang yang ada di tubuh Mowuji, mereka juga menginginkan kepala Mowuji untuk membangun gengsi mereka. Mowuji telah memilih beberapa sekte besar, jadi bagaimana dia bisa membunuh mereka begitu saja. Dia terlalu naif. Kakak-kakak, tulang-tulangnya yang tadinya hancur berkeping-keping dengan sangat mengerikan, kini pecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Daging dan darahnya berubah menjadi ketiadaan oleh energi yang kuat ini. Pada saat ini, Mowuji tampak seperti kerangka berdarah dengan dua mata. Mowuji tidak pingsan, dia tahu bahwa meskipun dia masih memiliki sedikit energi yang tersisa, dia tidak akan pingsan. Kalau tidak, teknik lintasan bintang berputar miliknya sebelumnya akan sia-sia. Meskipun tubuhnya telah terkoyak, dia masih memiliki lautan kesadaran yang jauh melampaui orang biasa. Selama lautan kesadarannya masih ada, dia masih memiliki kemampuan untuk menyerang. Energi ganas itu dipandu oleh Mowuji, dan dengan kecepatan tercepat, ia merobek ruang di depannya. Sebuah robekan spasial yang lebarnya hanya setengah kaki dirobek oleh Mowuji menggunakan serangan para kaisar agung. Pada saat yang hampir bersamaan ketika robekan spasial ini terbuka, Mowuji menyapu satu-satunya roh peralatan buatan milik Dahuang dan menyerbu ke dalam robekan spasial tersebut. Robekan spasial tersebut langsung tertutup. Begitu Mowuji menghilang, Yi Minghu dan kawan-kawan tercengang. Setelah itu, wajah mereka berubah jelek. Mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk membunuh Mowuji secara pribadi. Dengan kekuatan mereka, mereka memang bisa bekerja sama untuk meledakan robekan spasial lainnya. Namun, mereka tidak dapat menjamin bahwa robekan spasial tersebut akan mengarah ke domen dunia yang sama dengan yang baru saja didatangi Mowuji. Perlu diketahui, jika robekan spasial diledakan dari lokasi yang sama, meski ada sedikit penyimpangan, akan mengarah ke domen dunia yang berbeda. 669. Laut Extreme Glade terletak di tepi domen Abadi Yongying. Wilayah Abadi Yongying adalah salah satu dari tujuh wilayah abadi dengan jumlah energi spiritual abadi paling sedikit. Energi spiritual di tepi laut glade ekstrim sangat langka sehingga hampir mustahil untuk diolah. Divergen Immortal Village terletak di tepi laut ekstrim glade dan dianggap sebagai desa nelayan kecil. Di dunia abadi, hanya ada sedikit tempat yang disebut desa. Tempat-tempat dengan jumlah energi spiritual abadi paling sedikit juga disebut pasar abadi, sudut abadi, atau kota abadi tambahan. Tempat yang disebut desa pada dasarnya ditinggalkan oleh dunia abadi dan tidak memiliki nilai sama sekali. Sebenarnya, nama asli dari Divergen Immortal Village adalah Forsaken Immortal Village. Nama tersebut kemudian diubah menjadi Divergen Immortal Village setelah seorang jagoan besar muncul di desa tersebut. Terlepas dari apakah desa abadi Divergen memiliki peluang besar atau tidak, desa itu tetap merupakan sudut yang hilang dari dunia abadi. Tidak banyak orang yang tinggal di sini, kurang dari 30 keluarga. Orang-orang yang tinggal di sini memiliki satu kesamaan, mereka tidak bisa bercocok tanam. Pada dasarnya, mereka tidak memiliki akar spiritual, atau telah meninggalkan akar spiritual, atau mereka tahu bahwa mereka tidak mempunyai harapan untuk berkultivasi. Karena energi unsur di dunia abadi jauh lebih tinggi daripada dunia normal, meskipun tempat ini tidak cocok untuk berkultivasi bagi para abadi, orang-orang yang tinggal di sini adalah mereka yang tidak memiliki akar spiritual. Umur rata-rata di sini lebih dari 200 tahun, dan mereka yang secara tidak sengaja mengonsumsi bahan-bahan abadi dapat hidup hingga 250 tahun. Meskipun desa abadi di Fergen tidak dapat melakukan budidaya, di sana tidak ada makhluk abadi tingkat tinggi, dan tidak ada binatang iblis. Hal baik lainnya tentang di Fergen Immortal Village adalah desa tersebut kaya akan sumber daya. Tempat ini dekat dengan Laut Extreme Glad, cukup bagi orang-orang yang tidak memiliki akar spiritual untuk hidup tanpa kekhawatiran. Sebagian besar dari mereka mencari ikan di laut, dan kadang-kadang membuka lahan yang jauh dari pantai untuk menanam segala jenis buah-buahan dan sayuran. Yu Jing Feng adalah seorang melayan di desa abadi di Fergen. Meskipun usianya baru 13 tahun, ia dianugerahi kekuatan dewa dan sudah bisa pergi ke laut sendirian untuk menangkap ikan. Dalam keadaan normal, Yu Jing Feng akan meninggalkan kapal pada dini hari dan kembali pada malam hari. Hari ini, Yu Jing Feng baru saja membuka kunci perahunya, dan terkejut saat mendapati sesosok mayat tergeletak di pantai. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah sesosok mayat yang hanya tersisa tengkorak dan tulang. Sesekali air laut akan menyerbu, menghanyutkan tulang-tulang hingga menjadi putih. Tatapan mata Yu Jing Feng langsung tertuju pada jari kerangka itu. Jari itu hancur berkeping-keping dan tidak ada jejak daging atau darah di sana. Namun, ada sebuah cincin di sana. Yu Jing Feng tidak memiliki akar spiritual dan baru berusia 13 tahun, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak tahu tentang keabadian. Tinggal di tepi Yong Ying Immortal Domain, dia pernah mendengar beberapa cerita tentang makhluk abadi. Kadang-kadang, beberapa pedang terbang terlihat terbang di atas desa abadi di Fergen. Kadang-kadang, ia iri pada para abadi yang bisa terbang. Sayangnya, ia tidak memiliki akar spiritual, jadi ia tidak bisa berkultivasi. Ia masih teringat kata-kata penghiburan dari kakeknya, Feng, Er, tidak memiliki akar spiritual belum tentu merupakan hal yang buruk. Banyak orang dengan akar spiritual bahkan mungkin tidak hidup selama kita. Saat itu, ayahmu diketahui memiliki akar roh yang baik, jadi dia meninggalkan rumah untuk mencari sekte. Akibatnya, tidak ada kabar tentangnya setelah dia pergi. Dan saudaramu, bagaimana dia meninggal? Apakah mereka tidak tahu bahwa dia memiliki akar spiritual dan tidak ingin tinggal di Divergen Immortal Village? Apa hasilnya? Surat yang dibawa kembali oleh orang lain mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Aku jadi kasihan dengan adik iparmu, huh. Saat kakeknya mengucapkan kata-kata itu, dia baru berusia 5 tahun. Kini, setelah 8 tahun berlalu, anak muda berusia 13 tahun itu telah lama terbiasa dengan kehidupan sebagai nelayan biasa di laut. Namun hari ini, dia benar-benar melihat makhluk abadi. Dia tidak hanya melihat makhluk abadi, dia bahkan melihat sebuah cincin. Dia telah mendengar bahwa cincin adalah harta karun spasial, dan bahwa semua hal baik dari seseorang yang abadi akan disimpan di dalamnya. Pada saat ini, jantung Yu Jing Feng berdebar kencang. Sekalipun dia tidak bisa berkultivasi, cincin ini pasti akan menjadi sumber kekayaan yang tak ada habisnya. Dari kejauhan, beberapa penduduk desa berjalan mendekat. Yu Jing Feng tidak peduli dengan kegembiraannya sendiri. Dia buru-buru memindahkan kerangka itu ke atas perahu, dan pada saat yang sama, menyalakan perahu nelayannya sendiri. Dia tidak bodoh. Saat dia mengambil cincin itu dari kerangka, dia pasti akan ketahuan. Yu Jing Feng mempercepat lajunya, dan tak lama kemudian, perahu nelayan itu memasuki laut dalam. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia pergi ke kabin untuk mengambil cincin itu. Tepat saat tangan Yu Jing Feng hendak menyentuh cincin itu, ia tiba-tiba mendapati bahwa jantungnya yang telah memutih karena hanyut oleh air laut kini dipenuhi semburat darah. Bukan hanya itu saja, jantungnya yang bercampur darah tampak berdetak pelan. Di bawah kerangka itu, hanya ada sebuah jantung, dan jantung itu masih berdetak. Itu tampak luar biasa dan menakutkan. Tetapi Yu Jing Feng telah mendengar banyak cerita tentang makhluk abadi, dan dia tahu bahwa makhluk abadi terkadang dapat hidup kembali meskipun mereka kehilangan sebagian tubuhnya. Jantung abadi ini masih berdetak, dan jelaslah bahwa dia belum mati. Hati Yu Jing Feng yang gembira pun menjadi tenang, dan kata-kata kakeknya masih terngiang di telinganya, Jing Feng, ini adalah dunia abadi, dan kita hanyalah makhluk terendah di dunia abadi. Apa gunanya memiliki begitu banyak kekayaan? Kekayaan membuat orang malas, dan kekayaan membuat orang serakah. Jika seseorang memiliki keserakahan, maka dia akan merugikan dirinya sendiri. Ingat kata-kata kakek, hidup adalah kebahagiaan terbesar. Orang dapat hidup tanpa kekayaan, tetapi mereka tidak dapat hidup tanpa ketekunan. Kakek, apa itu ketekunan? Kamu akan mengerti di masa mendatang. Tangan Yu Jing Feng menjauh dari tepi ring, dan dia berpikir bahwa dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud kakeknya dengan ketekunan. Hatinya yang tadinya gembira tiba-tiba menjadi tenang, lalu dia pun keluar dari kabin untuk memeriksa jaring ikan, bersiap untuk melemparkannya guna menangkap ikan. Mouji merasa seolah-olah ada yang menggerakkannya. Ia mencoba membuka matanya, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Dia bahkan ingin memasuki dunia abadi, namun sayangnya dia tidak bisa. Dia bisa merasakan tubuhnya hancur, dan dia bisa merasakan 90% meridiannya rusak. Hanya dua meridian yang tidak rusak, yaitu saluran vitalitas dan saluran penyimpanan roh. Mouji tahu bahwa dia tidak punya cara lain untuk melawan saat ini, dan dia hanya bisa pasrah pada takdir jika pihak lain ingin mengubahnya menjadi abu. Dia tahu bahwa berkomunikasi dengan dunia kekal itu berbahaya, dan Mouji tidak peduli dengan bahaya itu. Jika dia tidak menyelamatkan dirinya, sekalipun dia selamat, dia tidak akan bisa berkultivasi. Jika dia tidak bisa berkultivasi, lalu apa bedanya hidup dan mati? Dia berbeda dengan kultivator lainnya, dia tidak memiliki roh primordial, dan tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia tetaplah manusia biasa. Jadi tubuh jasmaninya tidak dapat hancur sepenuhnya, dan pada titik ini, ia harus memperbaikinya. Menggunakan kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya, ia terhubung dengan lautan kesadarannya, dan kemudian ke dunia abadinya. Tuanku, saat kehendak spiritual Mouji masuk, Suai Guo yang berada di dunia keabadian dapat merasakan ada yang salah dengan kelemahan Mouji. Buka labu umu itu, itulah satu-satunya pikiran yang bisa Mouji berikan kepada Suai Guo. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membuka labu itu, bahkan jika itu miliknya. Suai Guo tahu bahwa sesuatu telah terjadi, dan bergegas menghampiri untuk membuka labu tersebut. Seketika nafas Hong mengterbungkus oleh kehendak spiritual Mouji, lalu meresap ke dalam tubuh Mouji. Meskipun Mouji hanya memiliki saluran vitalitas dan saluran penyimpanan roh, namun lautan kesadarannya masih utuh. Saluran vitalitas dan saluran penyimpanan roh membentuk sirkulasi spiritual dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian mereka mulai memperbaiki sisa meridian Mouji. Kemauan Mouji yang tersisa, setelah mengedarkan teknik penempaan fisiknya, sekali lagi jatuh ke dalam kekacauan tak berujung. Dia tahu bahwa tubuh jasmaninya telah rusak, dan meridiannya telah rusak. Bahkan dengan nafas Hong Meng, mengedarkan teknik penempaan fisiknya masih jauh lebih baik daripada menggunakan teknik kultivasinya. Untayan energi samar yang hampir tidak ada mulai menyehatkan tubuh jasmani Mouji yang rusak. Mengikuti sirkulasi saluran penyimpanan roh dan saluran vitalitasnya, meridiannya yang rusak setiap meridian yang diperbaiki, energi yang menutrisi tubuhnya akan meningkat. Kakek, aku kembali. Yu Jing Feng menggendong Mouji di punggungnya, dan membawa dua kantong besar ikan saat ia berjalan ke halaman rumah batu. Terdengar suara tua, Jing Feng, mengapa kamu pulang terlambat hari ini? Langit sudah gelap. Yu Jing Feng buru-buru melepaskan Mouji dari punggungnya, dan mendudukkannya di kursi batu, Kakek, itu karena aku melihat orang ini di pantai, dan aku khawatir dia akan terlihat jika aku kembali lebih awal. Penggarap abadi. Lelaki tua itu mengerutkan kening. Melihat kakeknya mengerutkan kening, Yu Jing Feng buru-buru berkata, Kakek, jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Ketika aku menyelamatkannya, kondisinya jauh lebih buruk daripada sekarang. Hanya dalam sehari, aku merasa dia tampak lebih bersemangat. Lihatlah juga cincinnya. Orang tua itu menghela nafas dan berkata kepada Yu Jing Feng, kirim dia ke tempat tidurmu di kamarmu, kakek ingin berbicara beberapa kata denganmu. Ya, kakek. Yu Jing Feng buru-buru menggendong Mo Wu-ji ke tempat tidurnya, lalu berjalan keluar kamar dan menutup pintu di belakangnya. Jing Feng, kamu tahu bahwa dia adalah seorang kultifator abadi, dan kamu juga tahu bahwa dia memiliki cincin penyimpanan. Orang tua itu bertanya dengan wajah serius. Yu Jing Feng sedikit takut, dia dan kakeknya saling bergantung satu sama lain, tetapi wajah kakeknya begitu serius, mungkinkah dia telah melakukan kesalahan. Kau tidak mengambil cincinnya, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ucap lelaki tua itu dengan suara rendah. Kakek mengajarkanku bahwa seseorang dapat hidup tanpa kekayaan, tetapi dia tidak dapat hidup tanpa ketekunan. Yu Jing Feng merasa bahwa kakeknya tidak akan memarahinya, dan hatinya sedikit lega. Orang tua itu mendesah, benar sekali, sudah sangat baik kalau kamu bisa melakukan ini. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab menjaga orang di kamarmu, dan ingat, kamu tidak boleh memberi tahu orang lain. Baik, kakek. Yu Jing Feng menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, sekalipun kakak ipar sudah kembali, kamu tidak akan memberitahunya. Saat sian, er kembali, aku akan memberitahunya. Lelaki tua itu mendesah. Ada satu hal yang tidak diceritakannya kepada Yu Jing Feng, bahkan jika orang abadi ini meninggal, apakah mengambil kembali cincinnya sama dengan mendapatkan kekayaan? Itu akan menjadi kematian yang lebih cepat. Terlebih lagi, meskipun seorang yang abadi tidak dapat dipindahkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat disentuh oleh seorang manusia, karena seorang yang abadi tetap memiliki roh primordial. Adapun apakah menyelamatkan makhluk abadi ini merupakan hal yang baik atau buruk, dia tidak tahu. Bagi makhluk abadi, kehidupan manusia fana bagaikan seekor semut. Kultifator abadi ini terluka parah, jelaslah bahwa ia dilukai oleh musuh. Entah musuhnya yang mengejarnya atau kultifator abadi ini yang terbangun dan membunuhnya, keduanya akan mati. Sayangnya, sejak Jing Feng menyelamatkan sang abadi, mereka berdua tidak punya jalan keluar. 670. Kakek Yu Jing Feng bernama Yu Cheng. Dibandingkan dengan Yu Jing Feng, Yu Cheng telah melihat dan mendengar banyak hal. Sejak Yu Jing Feng membawa kembali Mouji yang terluka parah, dia telah menunggu musuh Mouji datang dan membunuh seluruh desa abadi di Fergen. Dia telah melihat hal semacam ini berkali-kali dan mengalaminya berkali-kali. Karena itu, dia sudah lama tahu tempatnya. Sebagai manusia biasa, terlepas dari apakah ia hidup di alam abadi atau alam fana, ia harus memiliki kesadaran diri sebagai manusia biasa. Hal ini juga yang dikatakannya kepada cucunya, hidup adalah kebahagiaan terbesar. Sedangkan kekayaan dan kehormatan, semuanya adalah kehampaan. Kadang-kadang, pertarungan antara dua makhluk abadi dapat memusnahkan semua kekayaan dan kehormatan. Desa manusia berbeda dengan kota abadi. Orang abadi tidak akan bertarung di kota abadi, dan bahkan jika mereka bertarung, mereka akan dilindungi oleh susunan. Orang abadi tidak akan ragu untuk bertarung di desa manusia. Tak peduli berapa banyak manusia mirip semut yang mereka bunuh, bagi makhluk abadi, itu semudah melewatinya. Bukannya desa abadi di Fergen tidak pernah musnah sebelumnya. Dalam ingatannya, ada dua kejadian di mana 80% penduduk desa tewas. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu, desa abadi di Fergen damai, dan tidak ada yang datang untuk membalas dendam. Hati Yucheng yang menggantung di udara akhirnya menjadi tenang. Karena perkataan Yucheng, Yujing Feng menyerahkan kamarnya kepada Mouji yang sedang tidur. Dia sendiri pindah ke gudang. Ketika dia memandu nafas Hongmeng dari dunia abadi untuk menyehatkan tubuhnya, dia tidak merasakan gangguan apapun. Mouji tahu bahwa dia memang telah diselamatkan. Mouji juga merasa tenang, dan hal pertama yang dilakukannya adalah memperbaiki saluran penyebaran nafasnya. Dengan bantuan saluran penyebaran nafas, pemulihan tubuhnya pun menjadi lebih cepat. Sekalipun Mouji tidak dapat membuka matanya, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa di bawah nutrisi dari nafas Hongmeng dan penempaan teknik penempaan fisik, tulang-tulangnya berangsur-angsur terbentuk kembali, dan ketangguhannya pun terus meningkat. Setelah setengah tahun, 108 meridian Mouji telah pulih sepenuhnya, dan tulang-tulangnya juga berangsur pulih. Sinar cahaya keemasan samar terus-menerus bersinar di dalam tulangnya, lalu meresap ke kedalaman tulangnya. Mouji membuka matanya. Hal pertama yang ia rasakan adalah energi spiritual abadi di sekitarnya sangat lemah. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan tulang dan tubuh fisiknya pulih secara bertahap. Dalam hatinya, dia senang karena telah memperoleh nafas Hongmeng. Kalau tidak, tubuh fisiknya mungkin tidak dapat pulih begitu cepat bahkan setelah 10 ribu tahun. Namun, menggunakan keinginan spiritualnya untuk menyerap nafas Hongmeng guna menyehatkan tubuh jasmaninya masih terlalu lambat. Dia memiliki labu yang penuh dengan nafas Hongmeng. Pada saat ini, menutupi seluruh tubuhnya dengan nafas Hongmeng adalah pilihan terbaik. Saat keinginan spiritualnya menyapu keluar, Mouji segera mengerti apa tempat ini. Dari kiro abadi yang lemah di sekitarnya, ini seharusnya masih alam abadi. Dari penampilan manusia yang tinggal di dekatnya, ini seharusnya menjadi tempat tinggal manusia yang tidak memiliki akar roh. Dengan kata lain, dia diselamatkan oleh seorang manusia. Mouji menghela nafas lega. Untungnya, dia bertemu dengan seorang manusia biasa. Jika seorang kultifator melihatnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Sekalipun ini adalah tempat tinggal manusia, ini tetaplah dunia abadi. Selama dia belum memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Dia harus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Tanpa ragu, Mouji mengeluarkan puluhan bendera arai dan menyembunyikan kamarnya. Setelah itu, ia memasuki dunia abadi miliknya. Tuanku, Suai Guo yang cemas melihat Mouji masuk dan berteriak kaget. Kemudian, ia bergegas mendekat. Dengan setumpuk besar kristal abadi dan pil abadi, Suai Guo sekarang menjadi binatang iblis kelas 9 yang sebenarnya. Satu langkah lagi dan ia akan naik ke kelas abadi. Mouji saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, Suai Guo masih terkejut. Ia mulai bertanya-tanya bahaya macam apa yang dihadapi tuannya hingga menyebabkan ia berada dalam keadaan seperti itu. Oh benar, di mana Dahuang? Suai Guo sering bertengkar dengan Dahuang tetapi tidak ingin sesuatu terjadi pada Dahuang. Mouji melambaikan tangannya dan mendarat di samping mulut labu ungu. Nafas Hongmeng yang pekat langsung menyelimuti Mouji. Mouji meraih sebatang bambu suci abadi dan melemparkannya ke dalam nafas Hongmeng. Bahkan tanpa bambu suci abadi, dia masih bisa memulihkan tubuh jasmaninya. Sekarang setelah dia memiliki harta seperti bambu suci abadi, dia tentu akan menggunakannya. Dibandingkan dengan saat dia menggunakan kehendak spiritualnya untuk berkomunikasi dengan nafas Hongmeng dan mengeluarkan sebagian darinya untuk memulihkan tubuh jasmaninya, Mouji berada di dalam nafas Hongmeng dan efeknya bagai langit dan bumi. 108 meridian yang dipulihkan terus tumbuh lebih kuat dan jalur sirkulasi juga membentuk jalur sirkulasi besar. Di bawah pengaruh teknik penempaan tubuh, tulang-tulang Mouji yang diselimuti oleh nafas Hongmeng berubah dari emas samar menjadi emas dan dari emas menjadi warna aslinya. Dalam waktu singkat, baik tubuh jasmani maupun tulangnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah tulang dan tubuh jasmaninya pulih, suara retakan ringan dapat terdengar dari dalam tubuh Mouji. Mouji duduk. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, dia jelas bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat. Fisik abadi level 4, level 5, level 7, level 8. Ledakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Mouji mulai bergemur seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Cahaya kemasan samar mulai berputar di sekitar tubuh Mouji. Tak lama kemudian, cahaya kemasan samar ini memasuki tubuh Mouji. Perasaan rileks dan kebebasan luar biasa menyerbu ke dalam hatinya. Mouji tiba-tiba berdiri dan pada saat yang sama, dia melolong panjang. Tubuh dan tulangnya telah pulih sepenuhnya saat ini. Tidak hanya itu, ia berhasil maju ke tubuh dewa dan tingkat kultifasinya telah pulih sepenuhnya ke tahap abadi luo agung awal. Teriakan panjang ini seakan-akan memuntahkan semua rasa frustrasi dan keluhannya. Ada banyak kaisar abadi di dunia abadi, namun hanya sedikit kaisar abadi yang mampu mencapai fisik dewa. Tingkat kultifasi Mouji berada 108.000 mil jauhnya dari tahap kaisar abadi. Dia adalah orang pertama di seluruh dunia abadi yang mencapai fisik dewa di tahap abadi luo besar. Jika dia menggunakan teknik lintasan bintang berputar untuk menarik kekuatan ketiga kaisar abadi dan seorang kaisar semu untuk mencabik-cabik ruang, dia mungkin masih akan terluka parah. Namun, dia pasti tidak akan seperti sebelumnya di mana dia direduksi menjadi tengkorak. Tuanku, apakah Anda sudah pulih? Mengapa Dahuang tidak masuk? Ketika Suai Guo melihat Mouji berdiri dan melolong, dia bergegas menghampiri. Mouji terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan roh peralatan buatan yang rusak dari cincin penyimpanannya. Demi melindungiku, Dahuang telah binasa. Hanya roh peralatan buatan ini yang tersisa. Dapat merasakan bahwa suasana hati Mouji sedang tidak baik sehingga ia tidak berani bertanya apapun. Ia hanya bisa menghela nafas di samping. Dahuang sangat kuat tetapi dia tetap terbunuh. Dari kelihatannya, Suai Guo harus bekerja lebih keras. Mouji mengirim roh peralatan buatan Dahuang ke dalam nafas Hongmeng sebelum berkata kepada Suai Guo, Suai Guo, nafas Hongmeng adalah energi penciptaan. Aku tidak tahu apakah Dahuang, roh peralatan buatan ini, akan mengembangkan kecerdasannya sendiri jika tetap di sini. Berusahalah untuk berkultivasi bantu aku mengawasi. Saat ada tanda-tanda kehidupan, ingatlah untuk memberi tahuku. Baik, tuanku. Suai Guo menjawab dengan tergesa-gesa. Tepat saat Mouji keluar dari ruangan, dia melihat seorang wanita berjubah abu-abu berlari ke arahnya. Setelah itu, dia buru-buru membuka pintu dan bergegas masuk. Wanita ini sangat cantik dan berkulit putih. Selain kedua tangannya yang kasar, dia tidak tampak seperti orang yang tinggal di tepi laut. Hanya saja rambutnya sedikit berantakan dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan ada beberapa bekas darah di wajahnya yang cantik dan beberapa helai rambut menempel di wajahnya. Dia tampak agak menyedihkan. Tatapan mata Mouji menyapu dan dia tahu bahwa wanita ini tidak terluka. Darah di tubuhnya seharusnya milik orang lain. Siapa kamu? Saat wanita itu memasuki ruangan, dia melihat Mouji berdiri di tengah ruangan dan menatapnya. Mouji merasa sedikit canggung. Dia tidak menjawab pertanyaan wanita itu. Pertama, dia tidak tahu siapa wanita ini. Kedua, dia tahu bahwa orang yang menyelamatkannya telah kembali. Kaka Ipar, mengapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi padamu? Saat Yu Jing Feng memasuki ruangan, dia melihat wanita itu berlumuran darah. Yu Jing Feng sangat gembira hari ini. Ia berhasil menangkap ikan kerapu merah. Nilai ikan kerapu merah sangat tinggi dan konon banyak dewa yang gemar memakan ikan jenis ini. Satu biji merah saja setara dengan hasil panennya selama setengah bulan. Oleh karena itu, dia pulang lebih awal hari ini. Dia tidak menyangka bahwa adik Iparnya, yang sudah hampir setahun tidak berkunjung, akan benar-benar datang hari ini. Jing Feng, di mana kakek? Dan siapakah dia? Suara wanita itu masih bergetar, seolah-olah dia baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Kakak, kau sudah bangun. Yu Jing Feng segera mengenali Mo Wu Ji. Beberapa bulan yang lalu, kamar Mo Wu Ji tampak ditutupi dan Yu Jing Feng merasa aneh. Hanya karena kakeknya menyuruhnya untuk tidak melakukan atau mengatakan apapun maka dia menahan keinginan untuk memeriksanya. Setelah beberapa bulan, ketika dia perlahan mulai terbiasa, dia melihat bahwa Mo Wu Ji tidak terluka. Dia menatapnya dengan saksama. Kakak laki-laki di depannya memang sudah pulih. Dia tidak hanya pulih, dia telah pulih dengan sempurna. Mo Wu Ji buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Yu Jing Feng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan sopan, kakak, jangan sebutkan itu. Kakek mengajariku sejak aku masih kecil. Eh, itu tidak benar. Kakak Ipar, apa yang terjadi padamu? Yu Jing Feng baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika dia teringat bahwa adik iparnya berlumuran darah. Dia segera menoleh dan bertanya. Aku, setelah wanita itu mengucapkan kata, aku, dia menatap Mo Wu Ji dan tiba-tiba ragu-ragu. Meskipun dia tidak pernah ke Divergen Immortal Village selama beberapa bulan terakhir, dia masih sangat akrab dengan orang-orang di sana. Mo Wu Ji tampak asing dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mo Wu Ji melihat wanita itu tampak dalam posisi sulit dan segera berkata, kalian bicara dulu, aku akan keluar jalan-jalan. Tidak perlu, tidak perlu. Yu Jing Feng buru-buru melambaikan tangannya. Dia telah mendengar dari kakeknya bahwa Mo Wu Ji adalah seorang yang abadi. Dia sedang berbicara dengan saudara iparnya, tetapi bagaimana mungkin seorang yang abadi bisa keluar jalan-jalan. Selamat, Tuan Abadi. Tempat tinggal kami agak terlalu kumuh, dan kami telah mengabaikan Tuan Abadi. Suara Yu Cheng datang dari pintu, langkah kakinya tampak tergesa-gesa. Terima kasih telah menonton!